Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional hari ini, Rabu 26 Juli 2023. Izinkan saya memulai acara pagi ini dengan sebuah pantun. Petiklah mangga dengan galah, jatuh dua menjadi terpencar. Marilah kita ucapkan bismillah, semoga acara pagi ini berjalan lancar. Uji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dan mengikuti acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Frawanti, Analis Sumberdaya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Sumberdaya Manusia yang akan memandu acara sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 3 Tahun 2023. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya menyapa Bapak-Ibu yang telah hadir dalam acara pagi ini yang terhormat Kepala Biro Sumberdaya Manusia Bapak Abu Salim, yang kami hormati Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Funksional di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Sri Gantini, Direktur Jabatan ASN, dan selamat pagi Ibu Adriati, Analis Kepegawaian Muda BKN, serta Bapak-Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Baik Bapak dan Ibu, sebagai pembuka acara, marilah kita simak bersama sambutan Kepala Biro Sumberdaya Manusia yang sekaligus akan membuka acara sosialisasi pagi ini kepada Bapak Agus Salim, kami silakan. Terima kasih Bapak Wanti, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, salam, kemurusahaan sediastu, nama budaya, selalu kebajikan. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Ibu Sri Gantini, Direktur Jabatan ASN BKN, kemudian ada Ibu Adriati, Adnis Kepegawaian Muda, subordinasi subcorp kasih pemantauan dan evaluasi pengembangan karir BKN, serta rekan-rekan para peserta yang kami lihat dalam pantauan kami ada sudah hadir 300 orang lebih ya untuk mengikuti acara ini, sehingga juga ada beberapa rekan-rekan kami JPT Pratama yang hadir, termasuk juga Kepala Istana Persidikan Daerah, beberapa yang bisa bergabung, serta rekan-rekan semua, para peserta, baik rekan-rekan di JF Muda, Madia, maupun JF-JF lain, termasuk juga beberapa rekan sepulauan yang hadir. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semua. Jadi hari ini kita akan mencoba mendapatkan informasi yang singkat, padat, dari penara sumber. Jadi ini saya kira salah satu strategi ya Bukan Tini, untuk mempelajari peraturan itu mungkin lebih efektif kalau begini, karena Bukan Tini sudah, dan Ibu Adriati pasti sudah mencarikan apa-apa yang ada di aturan PRK. Jadi ini cara singkat, sehingga pesertanya memang banyak, mungkin sekarang terus bertambah, sudah 340 orang, karena ini shortcut untuk mempelajari aturan ini. Selain memang peraturan ini sudah kita tunggu-tunggu, sejak dikeluarkannya Permen PAN 1-2023, kita mau menunggu aturan pelaksana teknisnya. Untuk hal ini, Bukan Tini, kami informasikan juga, kami pernah berdiskusi dengan Pak Tauhid ya, saat itu bicara tentang JFS 2 Aparatur, juga kita mendiskusikan ini apa langkah-langkah yang akan dilakukan, khususnya waktu itu JFS 2 Aparatur untuk mengantisipasi Permen PAN 1-2023. Nah salah satu hal yang menjadi isi yang menarik menurut saya, setelah kami dikusi dengan Pak Tauhid, terkait penilaian gitu ya, penilaian ini. Kalau sekarang kan kita masih punya TPI, TPI ini bisa sebagai kualitas usuran menurut saya, terkait kalau pimpinan akan memberikan penilaian angka geririn, sudah dinilai oleh tim TPI, yang itu melibatkan tim, lintas juga kerja biasanya yang menjadi anggota TPI, kemudian menilainya juga secara sangat mendalam, sehingga itu bisa menjadi satu bagian dari kualitas usuran terhadap dua penilaian. Nah dengan Permen PAN 1 kan nanti menilai yang SKP gitu. Yang kemudian dikonversi menjadi angka kredit. Nah ini emang sempat diskusi dengan Pak Tauhid, bahwa ini kualitas usurnya seperti apa gitu ya. Karena nanti para Echelon 2, baik itu atau KAIS, kebetulan kami ada struktural masih lumayan banyak, kemudian baik substansi maupun supporting, ada Karu, ada ASDEP, ada KAPUS, ada Kepala-Kepala Istana, yang nanti akan menilai SKP yang kemudian akan dikonversi menjadi angka kredit. Nah ini memang diskusinya kemudian, seperti apa nih kualitas usurannya. Karena nanti S1 2 ini kan menilai banyak nih, ada yang S1 2-nya terdiri dari beberapa JEP gitu ya, di satu unitnya. Ini memang menjadi PF sendiri, yang nanti coba kita dalami. Dan tujuan kami melaksanakan sosialisasi, tentu saja agar kami semua yang hadir, terutama dan rekan-rekan yang hadir ini, mudah-mudahan juga nanti bisa menyampaikan kepada rekan-rekan unit yang lain, unit kerja masing-masing ya, terutama rekan-rekan di GF, bagaimana nanti kita memiliki persegi yang sama nih, atas apa yang akan disampaikan oleh Narasumber, termasuk juga nanti mungkin ada masalah-masalah teknis yang sudah kita lakukan, yang mungkin nanti bisa kita konsultasikan dengan Narasumber. Bapak-bapak sekalian, dan Bu Narasumber, di Seknek saat ini, saya kira mungkin semua ada kementerian lain juga ya, komposisinya sudah berubah sedemikian rupa, saat ini di Seknek, pejabat fungsional itu sudah diangkat 36 persen gitu ya, dari 1855 pegawai, Seknek itu 683 sudah jadi fungsional. Kemudian struktural tinggal sedikit, sekitar 13 persenan, sekitar 242 orang, kemudian yang banyak memang dipelaksana, masih 50 persen. Dan ini, pelaksananya juga banyak juga yang mulai mendesak nih, agar diberikan kesempatan juga untuk berpindah ke fungsional. Di antaranya kami, kami beberapa sekalian di tahun ini, sedang bekerjasama ya, dengan beberapa instansi pembina, untuk percepatan agar rekan-rekan kita yang pelaksana ini bisa ikut uji kompetensi untuk pindah perpindahan jabatan. Yang tanya kemarin yang hampir kita tuntaskan itu di JF Anis Kebijakan. Nah ini komposisi di SDM kita, sehingga PRK BKN ini benar-benar, ya akan sangat kita butuhkan, terutama tadi untuk meminiti, walaupun tidak 36 persen pejabat fungsional yang ada di Seknek. Kemudian untuk periode penilaian kinerja di tahun 2023, kami juga telah meraksanakan penilaian kinerja secara periodik per tribulan. Jadi untuk kinerja Seknek saat ini, menggunakan aplikasi Piaway, penilaian kinerjanya sudah kita buat per tribulan. Sehingga nanti diharapkan dapat membantu para pejabat fungsional apabila membutuhkan angka kredit tambahan. Umpamanya kalau nanti kisnya kurang mencukupi angka kreditnya, maka bisa kita nilai per tribulan. Dan kalau tidak salah, ada juga wacana dari BKN untuk kenaikan pangkat, itu nanti tidak lagi dua priode seperti yang sekarang. Bisa empat kali. Nah ini juga menjadi sebuah tantangan dan sebuah peluang sebenarnya bagi kita. Bapak sekalian dengan terbitnya Permenpan I 2023 tentang jabatan fungsional, tentu banyak hal yang terkait dengan JF ini yang perlu kita pahami bersama, dan termasuk juga para pimpinan ini. Para pimpinan yang akan memiliki peran penting, para eslon dua, para KAIS, yang nanti akan memberikan penilaian. Sehingga kami memang mengundang juga semua eslon dua agar nanti menilai bawahannya, agar benar-benar akuntabel. Di pelaksanaan kemarin, kami evaluasi di tahun lalu saat menilai, masih banyak, masih ada eslon dua, yang kemudian penilaiannya kemudian menjadi dikomplain oleh bawahannya. Nah ini juga menjadi perhatian untuk kita semua. Dan setelah menunggu sekian bulan, Alhamdulillah BKN telah meluarkan PRK nomor 3 tahun 2023 tentang agak kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Yang ini saya kira nanti akan sama-sama kita simak bersama, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan informasi yang sangat palit dari para narasumber. Saya kira itu, rekan-rekan sekalian Bapak Ibu dan Bukan Tim dan Tim teman-teman dari BKN, itu harapan kami, dan mudah-mudahan dengan sosialisasi ini nanti kita bisa, sekali lagi, tidak gampang lagi ya, untuk melakukan penilaian untuk para JF-JF yang ada di masing-masing kunit kerja. Dan bagi para JF, tentu ini harus benar-benar dikuasai, karena ini terkait dengan tadi angka kredit, tetap kinerja rekan-rekan dan juga karir rekan-rekan. Sehingga pemahaman kita terhadap PRK BKN ini benar-benar harus benar-benar komprehensif. Saya kira itu, misalnya, dengan membaca abas malam, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pagi hari ini kita buka, dan sekali lagi, monggo rekan-rekan semua, kita optimalkan betul waktu yang ada ya, Alhamdulillah Bu Ogantini dan rekan sudah hadir, dan mudah-mudahan ini sekali lagi, peluang bagi kita untuk belajar secara langsung, dan shortcut ya, untuk mempelajari PRK BKN 3 ini. Saya kira itu, sekali lagi kami mewakili dari Kementerian, Bu Serigantini, Bu Adriati, mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk sharing pada pagi hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan rekan-rekan semua, baik pejabat struktural, maupun rekan-rekan PRJF, yang hadir pada pagi hari ini. Saya kira itu, kami mohon maaf, kalau dalam penyelenggaraan kegiatan ini, ada hal yang masih kurang, kami akan perbaiki ke depan, menilai satu masukan tadi, Pak Wanti, terkait dengan video yang kita putar ya, video berahalak ini, banyak juga yang dimasukkan, barangkali ke menpan ranahnya ya, karena memang masih ada almarhum Pak Menpan sebelumnya yang muncul gitu, mungkin bagi keluarga barangkali, atau bagi koleganya kurang nyaman ya, kalau masih muncul ini, mungkin bisa kita sarankan ke Menpan nanti. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sehat, salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Manti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Salim yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi pagi ini. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional, yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan angka kredit dan mekanisme kenaikan pangkat serta jenjang jabatan fungsional, telah hadir bersama kita di sini dua orang narasumber dari BKN. Terima kasih Ibu Sri Gantini yang telah meluangkan waktu dan juga Ibu Adriati yang akan berbagi wawasan kepada kita semua serta sosialisasi peraturan BKN No. 3 Tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh masing-masing narasumber. Selama pemaparan berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskannya melalui kolom chat. Dan setelah pemaparan selesai, nanti akan kami lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Tanpa berlama lagi, kepada narasumber, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Wanti, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Assalam sejahtera bagi kita semua, yang saya hormati Pak Karo SDM, Bapak Agus Salim, Bapak Salam, Salam kenal, Bapak dan Ibu, CPT Pratama, Administrator, Pengawas, dan Ingkuan Kementerian Sekretariat Negara, dan juga Bapak dan Ibu sekalian, para pejabat fungsional, peserta sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama-tama mungkin kami ucapkan terima kasih atas undangannya Pak Karo untuk belajar. Kadang-kadang baca sendiri itu bikin bingung sendiri itu kan. Sehingga perlu adanya penjelasan terkait dengan makna subtansi yang terkandung di dalam regulasi tersebut. Mungkin izin untuk mempersingkat waktu, kami akan mencoba mewaparkan terkait dengan Peraturan BKE No. 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Izin ini yang saya screen dari Bu, atau dari saya ya? Dari tempat kami, Bu. Oke, siap. Berarti ya, saya akan lanjut ya, Bu. Jadi dengan lanjut saja, sampai ke historical, baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi dengan Ibu izin sebentar ya, saya ada busa setelah pun sebentar. Baik, kita lanjut ya Bapak dan Ibu ya, terkait dengan tadi, kenapa kita menyusun juga Peraturan BKE No. 3 Tahun 2023. Kalau misalkan kita melihat terkait dengan historical regulasi, saat ini mungkin Bapak dan Ibu ada dalam kondisi yang tidak nyaman, Bapak dan Ibu ya, di mana regulasi ini berubah sangat cepat sekali gitu kan ya. Mungkin kalau dulu regulasi ini bisa berumur sampai dengan 15 tahun, 20 tahun, belum berubah-ubah regulasi tersebut. Tetapi sekarang dinamikanya sangat cepat sekali, dan ini juga berdampak terkait dengan pengelolaan jabatan fungsional. Sebetulnya dengan lahirnya Peraturan 13 Tahun 2019, transformasi jabatan fungsional ini sudah dimulai. Ada beberapa kemudahan ketika Bapak dan Ibu duduk dalam jabatan fungsional dengan berlakunya Peraturan 13 Tahun 2019. Salah satunya adalah Bapak dan Ibu tidak perlu mengusulkan dupak, sudah tidak ada dupak sebetulnya dengan Peraturan 13 Tahun 2019. Hanya saja, belum seluruh Intansi Pembina melakukan revisi terkait dengan Peraturan Menpan masing-masing, di mana jangka waktu saat itu masa transisinya adalah 3 tahun, sampai dengan Juni 2022. Sehingga BKN pun sudah mengeluarkan Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 ini sebagai jembatan bagi Intansi Pembina ataupun Intansi Pengguna dalam rangka mengimplementasikan Permen PAN 13 Tahun 2019. Ternyata permasalahan dalam jabatan fungsional ini juga cukup banyak. Salah satunya mungkin yang karena adanya penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada penyetaraan jabatan. Tadi Pak Karo sampaikan, ada yang sudah dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Dari jabatan administrator beralih ke jabatan fungsional. Pengawas beralih ke jabatan fungsional. Pelaksana yang merupakan Eselon 5 juga pindah ke dalam jabatan fungsional. Hal ini berdampak kepada banyaknya pejabat fungsional yang tidak bisa mengusulkan angka kredit karena butir-butir kegiatannya tidak masuk dalam kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan sebagai pejabat hasil penyetaraan atau yang terkena dampak transformasi dalam jabatan fungsional. Sehingga keluarlah Permen PAN 1 Tahun 2023 di mana dalam Permen PAN 1 Tahun 2023 ini tidak ada lagi butir-butir kegiatan. Yang ada adalah Ruang Lingkup Tugas Jabatan di mana Ruang Lingkup Tugas Jabatan tersebut kedepannya ini akan ada di dalam peraturan Men PAN masing-masing jabatan fungsional karena dengan Permen PAN 1 Tahun 2023 setiap intansi pembina diberikan kesempatan 5 tahun untuk menyesuaikan regulasinya sesuai dengan Permen PAN 1 Tahun 2023. Jadi saat ini masih ada dalam masa transisi. Selanjutnya, next. Dengan Permen PAN 1 Tahun 2023 ini BKN diberikan tujuh mandat untuk mengimplementasikan peraturan Men PAN Nomor 1 Tahun 2023. Tujuh mandat tersebut lebih ke arah bagaimana perolehan angka kredit para pejabat fungsional, bagaimana untuk kenaikan pangkatnya, bagaimana untuk kenaikan jenjang jabatannya. Tujuh mandat ini kita jadikan dalam satu regulasi yaitu Peraturan BKE Nomor 3 Tahun 2023. Boleh lanjut Bapak dan Ibu? Untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sistem yang konversi. Mungkin di lingkungan Bapak dan Ibu saya belum dapat info nih Bawanti jabatan fungsional apa saja yang ada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara peserta hari ini. Apakah semuanya sudah menggunakan sistem integrasi atau ada beberapa jabatan fungsional yang memang masih duduk dalam jabatan fungsional yang pola pembinaannya masih menggunakan sistem konvensional. Karena dengan Permen-Pen Nomor 1 dan Perban BKE Nomor 3 Tahun 2023 angka kredit akan digunakan dalam dua hal. Yang pertama adalah dia untuk kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana mekanisme nanti angka kredit untuk kenaikan pangkat maupun pengangkatan dalam jabatan, mungkin kita harus sama-sama menyambahkan persepsi terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang saat ini duduk dalam jabatan fungsional menggunakan sistem yang konvensional. Contohnya mungkin dulu analis kepegawaian ya sekarang sudah beralih ke analis SDM aparatur sudah menggunakan sistem yang integrasi. Angka kredit ini bisa ditabung terus-menerus sampai dengan jenjang karir tertinggi sehingga angka kreditnya besar-besar. Di ahli media, misalkan di ahli media, 4A, 4B, 4C, 4A ini 400, 4B, 550, 4C ini adalah 700 angka kreditnya. Kenapa besar? Karena ditabung terus-menerus sampai dengan jenjang karir tertinggi. Dari mulai yang bersangkutan masuk di jabatan fungsional ahli pertama. Dengan adanya pola integrasi Permenpan 13-2019, angka kredit sudah tidak bisa ditabung terus-menerus sampai dengan jenjang karir tertinggi. Angka kredit hanya dapat ditabung dalam satu jenjang jabatan saja atau berfungsi untuk kenaikan pangkat saja. Begitu yang bersangkutan naik jenjang jabatan, start-nya adalah akan kembali ke awal. Tetapi tidak perlu khawatir karena target kinerjanya adalah sama. Contoh di sistem konvensional, kita ambil misalkan salah satu contohnya pejabat fungsional ahli muda. Ahli muda ini golongan ruangnya adalah 3C dan 3D. 3C konvensional, angka kredit kumulatifnya adalah 100. 3D itu adalah 200. Selisihnya ketika yang bersangkutan akan mengalami kenaikan pangkat, selisihnya adalah 100. 100 tersebut sama dengan angka kredit kumulatif dengan sistem yang integrasi dan juga yang sistem konversi. 3D juga kumulatifnya adalah 100. 3C ke 3D ini namanya adalah naik pangkat. Naik pangkat saja. 3D ke 4A, naik pangkat yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan. Ketika naik pangkat mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, perlu angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan. Besarnya adalah 200. Dimana 200 ini dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu dalam masa kepangkatan golongan ruang 3C dan 3D. Jadi akumulatif dari keduanya. Sehingga dalam peraturan PKI nomor 3 tahun 2023, kita memberikan angka kredit dasar. Bagi mereka yang pangkat golongan ruangnya minimal setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan tersebut. Misalkan dia di ahli muda. Terendahnya adalah 3C. Setingkat lebih tinggi adalah golongan ruang 3D. 3D inilah yang akan kita berikan angka kredit dasar sebesar 100. Ketika di ahli muda, 4B, 4C. 4B diberikan angka kredit dasar 150. 4C diberikan angka kredit dasar nantinya adalah 300. Kenapa kita berikan angka kredit dasar? Untuk membantu yang bersangkutan memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan. Oke lanjut. Begitu pun yang kategori keterampilan. Kalau di antara Bapak dan Ibu masih ada yang duduk di dalam kategori keterampilan. Oke silahkan lanjut. Selanjutnya angka kredit untuk pengangkatan. Pengangkatan ini selanjutnya adalah angka kredit untuk pengangkatan. Pengangkatan ini ada beberapa mekanisme masuk dalam jabatan fungsional. Yang pertama adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama ini berlaku bagi mereka yang melamar formasinya sudah melamar jabatan fungsional. Jadi CPNS-nya sudah melamar jabatan fungsional. Untuk pengangkatan pertama ini untuk kategori keterampilan ini ada di jenjang terampil dan pemula dan untuk kategori keahlian ada di ahli pertama dan ahli muda. Bagaimana mekanisme perolehan angka kreditnya? Untuk diangkat dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama sekarang tidak ada yang menyulitkan untuk masuk dalam jabatan fungsional. Diklan sudah bukan merupakan syarat bukan juga merupakan kewajiban. Tidak perlu adanya penilaian dari tim penilai angka kredit. Bagaimana untuk menilai angka kredit yang bersangkutan masuk dalam jabatan fungsional? Dapat dikonversikan predikat kinerjanya sejak yang bersangkutan duduk di dalam CPNS atau calon pegawai negeri SIPIAL. Jadi sudah boleh dikonversikan angka kredit tersebagai bahan angka kredit yang bersangkutan ketika akan duduk dalam jabatan fungsional. Siapa yang akan mengkonversikan predikat kinerja tersebut? Pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing para pejabat fungsional. Dan ini dilakukan secara proporsional penilaian atau pengkonversian predikat kinerja tersebut. Lanjut, ada contoh yang kita sampaikan di sini juga di dalam PKBKN kita sudah membuatkan contoh terkait dengan SK pengangkatan di mana dalam SK pengangkatan ini harus sudah mencantumkan nomenklatur jabatan fungsionalnya. Jadi tidak diangkat dulu dalam jabatan antara. Langsung mencantumkan nomenklatur jabatan fungsionalnya sesuai dengan formasi. Contoh kasus, misalkan seseorang masuk dalam jabatan fungsional gelongan ruangnya adalah 3A. TMT-nya adalah 1 Maret 2024 dengan asumsi minima 1 tahun yang bersangkutan diangkat menjadi PFS. Jadi Maret 2025. Berarti ada beberapa konversi predikat kinerjanya dimulai dari Maret 2024 sampai dengan Desember 2024. Ini kurang lebih adalah 10 bulan. Itu yang akan dikonversikan predikat kinerjanya. Karena yang bersangkutan diangkat di bulan Maret, Januari sampai dengan Februari itu juga dikonversikan predikat kinerjanya. Sehingga dihitung secara proporsional. Jadi kalau misalkan tadi 10 bulan, 10 per 12 dikali. Kebetulan yang bersangkutan predikat kinerjanya bernilai baik. Sehingga baik itu dinilai 100%. Kali 12,5. Dan di mana 12,5? 12,5 adalah target kinerja sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan. Koefisien untuk kenaikan pangkat sesuai dengan target kinerja pada jenjang ahli pertama adalah 12,5. Dapatlah 10,54. Yang 2 bulan juga kita konversikan. Jadi 2 per 12 dikali 100%. Kenapa 100%? Karena predikat kinerjanya baik. Kalau sangat baik tentunya adalah 150%. Dikali dengan keefisien dalam masa kepangkatan yang bersangkutan di ahli pertama adalah 12,5. Dapatlah 2,08. Sehingga ketika yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional setelah dikonversikan predikat kinerjanya sudah memiliki angka kredit sebesar 12,5. Sesuai dengan target angka kredit satu tahun untuk yang bersangkutan. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan angka kredit pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Perpindahan dari jabatan lain ini merupakan perpindahan antar kelompok pada jenjang jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional memungkinkan perpindahan antar fungsional dengan fungsional lainnya. Mungkin dulu Bapak dan Ibu khawatir ketika perpindahan antar fungsional dengan fungsional lainnya bagaimana dengan jenjang jabatan saya? Bagaimana dengan angka kredit saya? Apakah sama atau berbeda? Sekarang sudah bisa dipastikan karena disesuai dengan perminta satu tahun 2023 bahwa perpindahan antar kelompok jabatan fungsional tetap setara antara jenjang jabatan dan predikat kinerjanya juga tetap dapat diperhitungkan. hitungkan. Jadi kalau seseorang analis kepegawaian, analis SDM aparatur ahli muda, pindah ke asesor SDM ahli muda, itu akan tetap sama. Jenjang jabatannya tetap sama di ahli muda. Begitupun terkait dengan perolehan predikat kinerjanya yang sudah diperoleh sebelumnya, tetap diketapkan sama. Selanjutnya terkait dengan perpindahan antar kelompok jabatan. Perpindahan antar kelompok jabatan ini bisa, masih saya sebelumnya, ini perpindahan antar kelompok jabatan. Perpindahan antar kelompok jabatan ini bisa dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional atau dari jabatan pimpinan tinggi ke jabatan fungsional. Ini menghitungnya adalah berdasarkan konversi predikat kinerja dalam masa kepangkatan yang bersangkutan. Kita juga coba menghitung ketika angka kredit ini atau misalkan seseorang sudah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan tersebut, sudah mencapai pangkat puncak. Biasanya kita menyebutnya pangkatnya sudah mentok ya. Misalkan pendidikannya S1. Pangkat puncaknya adalah golongan ruang 3D. Dia tidak mungkin naik pangkat lagi ketika yang bersangkutan tidak menuduki jabatan administrator. Karena pangkat puncak S1 itu ada di golongan ruang 3D. Baru bisa naik pangkat keempat A ketika yang bersangkutan duduk dalam jabatan administrator. Sehingga ketika yang bersangkutan pindah dalam jabatan fungsional, contohnya dia seorang pengawas, golongan ruangnya sudah 3D. Pendidikannya adalah S1. Berarti yang bersangkutan tidak mungkin naik pangkat kembali. Kecuali yang bersangkutan diangkat dalam jabatan administrator. Yang bersangkutan sudah 4, 5, bahkan sampai dengan 6 tahun di pangkat golongan ruang 3D-nya. Karena tadi sudah pangkat puncak. Yang bersangkutan tidak naik pangkat lagi. Yang dikonversikan cukup 3 tahun saja. Dikonversikan kredikat kinerjanya selama 3 tahun. Dan nanti akan ditambahkan dengan angka kredit dasar. Selanjutnya adalah terkait dengan angka kredit yang pangkat golongan ruang dan jabatan tidak sesuai. Misalkan jenjang jabatannya lebih rendah daripada, pangkat golongan ruangnya lebih tinggi daripada jenjang jabatannya. Pertama, pelaksana. Pelaksana diangkat dalam jabatan fungsional. Ini ke ahli pertama. Sehingga pelaksana golongan ruang 3C-3D diangkat ke ahli pertama. Berarti pangkat golongan ruang yang bersangkutan sudah lebih tinggi dibanding dengan jenjang jabatannya. Itu juga kita hitung. Yang bersangkutan di ahli pertama akan diberikan angka kredit penuh untuk kenaikan jenjang jabatannya. Dan diberikan angka kredit dasar. Setahun kemudian yang bersangkutan dapat menyesuaikan dengan pangkat golongan ruangnya. Contohnya dia seorang pelaksana golongan ruangnya adalah 3D. Pindah dalam jabatan fungsional. Dia harus ke ahli pertama. Terlebih dahulu diberikan angka kredit kumulatif penuh untuk kenaikan jenjang jabatan. Berkinerja satu tahun. Satu tahun kemudian yang bersangkutan dapat mengikuti uji kompetensi di ahli muda. Karena pangkat golongan ruangnya sudah 3D yang bersangkutan akan diberikan angka kredit dasar. Jadi penyesuaian jenjang jabatan dengan pangkat golongan ruang ini adalah minimal satu tahun. Yang bersangkutan juga harus lulus uji kompetensi dan tersedia kebutuhan. Untuk pemenuhan angka kreditnya ini dihitung secara proporsional. Perpindahan antar jabatan ini mungkin kan antar kelompok jabatan ini memungkinkan JPT utama, JPT media, JPT pertama. Ini setara dengan jabatan fungsional ahli utama. Administrator, ini setara dengan jabatan fungsional ahli media. Pengawas dengan ahli muda. Pelaksana, ini setara dengan jabatan fungsional keterampilan dan ahli pertama. Oke lanjut. Di sini kita sampaikan juga contoh terkait dengan perpindahan antar jabatan fungsional ataupun perpindahan antar kelompok jabatan. Pelaksana pindah ke jabatan fungsional ketika pelaksana ini golongan ruang yang masih 3A atau 3B ini aman. Karena memang setara antara pangkat golongan ruang dengan jenjang jabatan. Tinggal menghitung terkait dengan berapa perolehan angka kredit yang diperoleh. Dengan mengkonversikan predikat kinerja dari masa kepangkatan yang bersangkutan. Jadi kalau masa kepangkatannya sudah 3 tahun 5 bulan 3 tahun inilah yang akan kita konversikan predikat kinerjanya. Kebetulan contoh kami predikat kinerjanya baik-baik saja. Mungkin diantara Bapak dan Ibu nanti ada predikat kinerjanya sangat baik tentunya prosentase perolehannya akan menjadi berbeda. 100% ini karena predikat kinerja yang bersangkutan baik. Dikali 12,5 ini adalah target angka kredit per tahun atau koefisien di ahli pertama dapatlah 12,5 tadi sudah 3 tahun dikali 3 karena 3 tahun yang 5 bulan pun kita hitung 12,5 kali 5 per 12 jadi 5,2 penjumlahan inilah yang nantinya menjadi angka kredit yang bersangkutan. Sekarang pelaksana kejabatan fungsional keterampilan ini sama masih dalam kategori menghitung predikat kinerja dalam masa kepangkatan yang bersangkutan masih dalam tahap aman pengawas kejabatan fungsional pengawas kejabatan fungsional ini perpindahan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional ketika yang bersangkutan sudah menduduki jabatan pengawas golongan ruangnya sudah 3D berarti pengawas itu setaranya dengan ahli muda sehingga yang bersangkutan uji kompetensi di ahli muda 2 tahun inilah yang akan kita konversikan predikat kinerjanya kebetulan predikat kinerjanya bernilai baik contohnya dikali dengan 25 25 adalah keefisien untuk ahli muda dapatlah 25 2 tahun dikali 2 menjadi 50 angka kredit karena yang bersangkutan sudah menduduki pangkat golongan ruang 3D sehingga yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit dasar sebesar 100 sehingga begitu yang bersangkutan nanti akan naik jenjak jabatan kekurangan angka kreditnya hanya tinggal 50 angka kredit saja ini setara dengan kinerja 2 tahun jadi kalaupun yang bersangkutan duduk di golongan ruang 3D naik pangkat keempat A nya karena di 3D nya sudah 2 tahun tinggal 2 tahun lagi begitu pindah ke jabatan pengusiana pun menjadi setara kalau kita tidak berikan angka kredit dasar bisa menjadi 6 tahun lagi Bapak dan gue bisa naik pangkat berikutnya nah ini contoh perpindahan dari jabatan lain ketika kategori keterampilan pindah ke kategori keahlian sekarang kategori terampil pindah ke kategori keahlian itu menggunakan mekanisme perpindahan dari jabatan lain sehingga dengan mekanisme perpindahan ini memungkinkan yang bersangkutan pindah tapi dengan catatan harus lulus uji kompetensi ada persyaratan usia di situ ya usia untuk pindah ke kategori keahlian untuk ahli pertama dan ahli muda itu adalah 53 tahun 53 tahun ini yang bersangkutan harus sudah diangkat ke dalam jabatan fungisional jadi 6 bulan sebelumnya ada mekanisme pengajuan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh intansi pemilih 53 tahun ini harus sudah diangkat dalam perpindahan kategori keterampilan keahlian pangkat golongan ruang adalah minimal golongan ruang 3A sehingga pejabat fungisional kategori keterampilan yang pangkat golongan ruangnya masih dibawa pangkat golongan ruang 3A ada regulasi baru memberikan apa namanya kenaikan pangkat penyesuaian ijasa bagi mereka yang pangkat golongan ruangnya masih setingkat masih dibawa pangkat golongan ruang terendah berdasarkan pendidikannya S1 pangkat terendahnya adalah golongan ruang 3A sehingga ketika fungsional ini pangkat golongan ruangnya masih dibawa pangkat golongan ruang 3A kita berikan kesempatan ujian penyesuaian ijasa kenapa karena dengan sistem yang integrasi dan sistem konversi perolehan ijasa ini tidak bisa langsung memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sesuai dengan pendidikannya mungkin dengan sistem konvensional dia terampilan pendidikan minimal adalah golongan ruang 3D 3D itu adalah angka kreditnya 60 mendapatkan pendidikan ijasa S1 ditambah 40 menjadi 100 kumulatif untuk naik pangkat ke golongan ruang 3A itu sudah terpenuhi sehingga yang bersangkutan langsung dapat diusulkan atau dipertimbangkan untuk kenaikan pangkatnya ke golongan ruang 3A tetapi dengan sistem yang integrasi ini dinilai 25% seseorang dengan golongan ruang 3C memiliki angka kredit misalkan 38 ditambah dengan ijasahnya 25% ini setara dengan target kinerja yang bersangkutan 1 tahun 60 angka kredit untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang 3A tidak akan tercapai sehingga ketika belum memenuhi kumulatif untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang 3A dia berhak untuk diikut sertakan dalam ujian penyesuaian ijasah setelah penyesuaian ijasah baru diberikan angka kredit penuh sebagai bahan pertimbangan untuk diberikan kenaikan pangkat ke golongan ruang 3A bagi mereka yang misalkan 2D sudah 3 tahun dapat ijasah S1 dinilai 25% ini akan mencukupi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang 3A sehingga langsung dapat pangkatnya karena kumulatifnya sudah tercapai kita simulasikan apa namanya angka kreditnya adalah sekitar 62,5 ini dengan predikat yang baik ketika seorang kategori ketampilan sudah memiliki ijasah S1 pendidikan minimalnya adalah S1 golongan ruang minimalnya adalah golongan ruang 3A yang bersangkutan dapat uji kompetensi di ahli pertama lanjut ketika tadi perpindahan antar jabatan ini memungkinkan juga ketika seseorang sudah mencapai pangkat puncak di jabatan administrasinya pindah dalam jabatan fungsional tadi sudah saya sampaikan golongan ruang 3D dia sudah 6 tahun dalam pangkat golongan ruangnya jabatannya pengawas yang bersangkutan tidak mungkin naik pangkat kembali ke 4A kalau yang bersangkutan tidak duduk dalam jabatan administrator sehingga dikonversikan predikat kinerjanya selama 3 tahun dan ditambah dengan angka kredit dasar sehingga yang bersangkutan cukup butuh 25 angka kredit saja jadi setara dengan kinerja 1 tahun ketika sudah berkinerja 1 tahun yang bersangkutan sudah ada kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan ke pelaksana yang tadinya pendidikannya S1 sudah 4 tahun di golongan ruang 3D berarti yang bersangkutan juga sudah mencapai pangkat puncak karena jabatan pelaksana pendidikan S1 pangkat puncaknya adalah golongan ruang 3D yang bersangkutan tidak mungkin naik pangkat kembali ini pindah ke dalam jabatan fungsional harus menuduki jenjang ahli pertama terlebih dahulu paling singkat satu tahun dalam jenjang ahli pertama nanti memiliki predikat kinerja minimal baik tersedia kebutuhan mengikuti dan lulus uji kompetensi yang persangkutan dapat dipertimbangkan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan karena kita berikan angka kredit penuh untuk kenaikan jenjang jabatannya dan disini misalkan dia pelaksana golongan ruangnya sudah 3C 3D bahkan 4A diangkat diahli pertama angka kredit sudah diberikan penuh sebesar 100 angka kredit 100 ini dapat dipergunakan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya begitu pun pelaksana yang golongan ruangnya adalah 4A 4A sudah 4 tahun pendidikannya S2 yang bersangkutan juga tidak mungkin naik pangkat lagi ketika tidak diangkat dalam jabatan administrator sama mekanismenya yang bersangkutan diangkat dulu ke ahli pertama satu tahun kemudian yang bersangkutan dapat mengikuti karena kita berikan angka kredit penuh 100 setelah diahli muda yang bersangkutan nanti diberikan juga angka kredit penuh untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya ditambah dengan predikat kinerja yang dihasilkan oleh yang bersangkutan selanjutnya adalah terkait dengan angka kredit pengangkatan penyesuaian mungkin dulu kita mengenal penyesuaian ini adalah impasing yang pada saat peraturan menpan ditetapkan telah masih melaksanakan tugas di bidang jabatan fungsional atau sifatnya adalah penghargaan sekarang ada dua yang pertama adalah penyesuaian karena adanya nomenklatur baru yang kedua adalah penyetaraan dari jabatan administrasi ke fungsional ini juga masuk dalam penyesuaian jadi kalau kemarin terpisah dengan penyesuaian sendiri sekarang sudah masuk ke dalam penyesuaian 1 tahun 2023 penyetaraan ini dilakukan dalam hal memang ada kebutuhan organisasi penataan organisasi dan ini harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian PAN dan RB penyetaraan dalam jabatan fungsional ini yang disetarakan adalah jabatannya administrator setaranya pasti di ahli media pengawas di ahli muda pelaksana yang merupakan eselon 5 ke jabatan fungsional ahli pertama tetapi perbedaannya dengan sebelumnya saat ini menghitung angka kreditnya yang berdasar dengan penyesuaian menghitung angka kreditnya adalah dari masa kepangkatan terakhir pangkat golongan ruang masa kepangkatannya sudah berapa lama sudah berapa tahun yang menjadi dasar angka kreditnya ditambah dengan pendidikan terakhir yang bersangkutan ini sudah ada tabel untuk perhitungan angka kreditnya dan disini juga kita menambahkan angka kredit dasar angka kredit untuk penyesuaian ini hanya berlaku satu kali dalam masa penyesuaian dan apabila ada PNS yang akan diusulkan untuk penyesuaian akan mengalami kenaikan pangkat sebaiknya naik pangkat terlebih dahulu karena pangkat golongan ruang dan pendidikan ini yang akan menentukan jenjang jabatan yang bersangkutan lanjut kita lihat contohnya lanjut ini kita juga siapkan contoh untuk SK pengangkatan penyesuaian penyetaraan dan disini ada tabel nah dari tabel tersebutlah sebetulnya memperoleh angka kredit untuk penyesuaian maupun penyetaraan contoh seseorang golongan ruang 3C pada bulan Juli 2023 yang bersangkutan sudah dinilai kinerjanya Oktober akan mengalami kenaikan pangkat misalkan masa penyesuaian masih sampai dengan ke Maret 2024 misalkan nah yang bersangkutan sebaiknya naik pangkat terlebih dahulu karena masa penyesuaiannya masih lama tetapi kalau sudah mepet dengan akhir masa penyesuaian itu adalah pilihan karir mau diangkatin dalam jabatan fungsional atau mau mengalami kenaikan pangkat terlebih dahulu kalau memang masih ada waktu sebaiknya naik pangkat terlebih dahulu karena akan masa masa kepangkatan tersebut akan menentukan jenjang jabatan yang bersangkutan karena penyesuaiannya dilihat adalah golongan ruang yang bersangkutan 3C 3D pasti di ahli muda 4A itu pasti di ahli media ketika pangkat golongan ruangnya sudah setingkat lebih tinggi di dalam jenjang jabatan tersebut misalkan ahli muda golongan ruangnya sudah atau misalkan golongan ruangnya sudah 3D harusnya menduduki ahli muda karena yang bersangkutan golongan ruangnya sudah 3D sehingga diberikan angka kredit dasar selain angka kredit yang ada di dalam tabel sesuai dengan P11 Tahun 2023 begitu pun yang penyetaraan yang penyetaraan sekarang lebih diuntungkan dari segi perolehan angka kreditnya dibanding dengan yang penyetaraan sebelumnya karena angka kreditnya sudah dibuat berdasarkan pangkat golongan ruang lamanya dalam masa kepangkatan dan pendidikan terakhir yang bersangkutan kita berikan angka kredit dasar 100 bagi mereka yang menuduki golongan ruang 3D kita berikan angka kredit dasar 0 bagi yang menuduki golongan ruang 4A kenapa 0? karena yang bersangkutan di sini golongan ruang 4A ini adalah pangkat terendah di ahli madia tapi ketika yang bersangkutan sudah pangkat golongan ruang 4B kita berikan angka kredit dasar 150 kenapa 150? kita berasumsi bahwa yang bersangkutan sudah berkinerja dalam masa kepangkatan golongan ruang 4A sehingga dapat membantu yang bersangkutan untuk memperoleh angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya selanjutnya terkait dengan pengangkatan promosi kalau tidak salah selainnya boleh lanjut kalau tidak salah iya pengangkatan melalui jalur promosi pengangkatan melalui jalur promosi ini dilakukan dalam 2 hal yang pertama ada pola karir yang tadi yang promosi Bapak Ibu satu lagi di atasnya saya sebelumnya nah disini oke nah disini promosi ini dapat dilakukan dalam 2 hal yang pertama adalah merupakan pola karir diagonal adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi baik antar kelompok jabatan administrasi jabatan fungsional maupun jabatan pimpinan tinggi dan yang kedua adalah pola karir vertikal sifatnya adalah kenaikan jenjang jabatan perpindahan diagonal ini memungkinkan seorang administrator JPT Pratama beralih ke dalam jabatan fungsionalnya adalah ahli utama kalau tadi perpindahan antar jabatan ini kan setara ya administrator itu pasti ke ahli media setaranya tetapi melalui promosi administrator dapat ke ahli utama pengawas ke ahli media pelaksana adalah ke ahli pertama ahli muda dan kategori keterampilan jenjang keterampilan tentunya ada mekanisme atau ada persyaratan yang harus dipenuhi yang pertama yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk dipromosikan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai sangat baik dalam dua tahun terakhir rekam jejak memiliki rekam jejak yang baik tidak pernah terkena hukuman disiplin dalam kurun waktu tiga tahun tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kode profesi PNS dalam kurun waktu tiga tahun mempertimbangkan kebutuhan jadi harus ada kebutuhannya dan rekomendasi tim penilai kinerja PNS kita yang kenal dulu adalah baper jakat untuk mengangka kreditnya adalah mengkonversikan predikat kinerja yang diperoleh oleh yang bersangkutan dan untuk alurnya kita akan atur di dalam surat edaran yang kedua adalah terkait dengan pola vertikal sifatnya kenaikan jenjang jabatan pertama mau naik ke muda muda mau naik ke madia madia mau naik ke utama ini merupakan pola karir vertikal naik jenjang jabatan persyaratannya yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi tersedia kebutuhan jabatan memenuhi angka kredit kumulatif dan predikat kinerja bernilai baik dalam satu tahun terakhir ini juga angka kreditnya diperoleh dengan mengkonversikan predikat kinerja yang diperoleh kelebihan angka kredit ini tidak dapat dihitung kembali untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya jadi hanya dapat diakumulasikan dalam satu jenjang jabatan dan digunakan untuk kenaikan pangkat begitu naik jenjang jabatan akan kembali ke target awalnya tidak diperhitungkan kembali untuk mekanisme kenaikan jenjang jabatan ini nanti PPK intensi masing-masing akan mengusulkan kepada intensi pembina untuk mengikuti uji kompetensi intensi pembina akan melakukan verifikasi validasi melaksanakan uji kompetensi sampai memberikan rekomendasi berdasarkan rekomendasi tersebut PPK intensi masing-masing dapat mengangkat yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan jenjang kenaikan jenjang jabatannya ditetapkan oleh PPK masing-masing lanjut nah disini juga kita siapkan SK pengangkatan melalui jalur promosi maupun SK pengangkatan kenaikan jenjang jabatan tata cara angka kredit pengangkatan melalui promosi ini tentunya karena promosi ini minimal adalah sangat baik dua tahun terakhir berarti pengkonversiannya adalah 150% dan kita juga berikan angka kredit dasar bagi mereka yang pangkat gulungan ruangnya setingkat lebih tinggi dari pangkat terendah di jenjang jabatan tersebut lanjut ini contohnya promosi pengawas ke ahli media kalau perpindahan antar jabatan pengawas itu ke ahli muda sekarang promosi pengawas itu ke ahli media jadi setingkat lebih tinggi golongan ruangnya misalkan 3D tadi minimal adalah predikat kinerja dua tahun terakhir itu bernilai sangat baik berarti yang bersangkutan 150% dikali dengan 37,5 karena yang akan diduduki adalah jenjang ahli media mengambil keefisiennya adalah keefisien di ahli media dapatkan 56,25 karena dua tahun berturut-turut sangat baik dikali dengan dua karena yang bersangkutan sudah memiliki golongan ruang 3D ditambah juga angka kredit dasar 100 sehingga yang bersangkutan akan memperoleh angka kredit sebesar 212,5 212,5 ini sudah mencukupi angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan ke ahli media sehingga dapat dipertimbangkan untuk diangkat di ahli media administrator ke ahli utama administrator ke ahli utama sama predikat kinerja minimal bernilai baik dalam dua tahun terakhir berarti 150% kali 50 kenapa 50 karena yang akan didulgi adalah ahli utama koefisiennya adalah 50 dikali 2 jadi 150 karena yang bersangkutan di golongan ruang 3D tadi ditambahkan angka kredit dasar sebesar 100 dapatlah 250 angka kredit ini sudah mencukupi angka kredit kumulatif yang bersangkutan untuk naik pangkat kegolongan ruang 4A jadi ketika jenjang jabatannya lebih tinggi ini yang kita simulasikan karena pangkat golongan ruang ini masih ada sehingga yang bersangkutan tetap harus mengejar untuk kenaikan pangkatnya meskipun jenjang jabatan sudah ada di ahli utama 2 tahun kurang lebih dengan simulasi ini dia di 4A tentunya berdasarkan nantinya tergantung dari predikat kinerja yang bersangkutan yang dicapai ketika baik-baik saja dia 2 tahun kemudian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya kegolongan ruang 4B kenaikan jenjang jabatan misalkan seseorang tadi dapat kumulatif 212,5 naik ke ahli media sebetulnya kan ada sisa angka kredit 12,5 karena yang bersangkutan sudah naik ke ahli media 12,5 sudah tidak dapat diperhitungkan kembali lanjut selanjutnya terkait dengan pengkonversian predikat kinerja lanjut disini dalam permen 1 tahun 2023 sebetulnya Bapak dan Ibu sudah bisa langsung melihat berapa besaran angka kredit yang diperoleh oleh setiap pejabat fungsional ketika Bapak dan Ibu memperoleh predikat kinerja sangat baik misalkan dia di ahli pertama predikat kinerjanya sangat baik keefisien ahli pertama adalah 12,5 150 dikali 12,5 mendapat 18,75 ketika baik-baik saja baik 100% x 12,5 dapatlah 12,5 jadi ketika Bapak dan Ibu target predikat kinerjanya baik tidak perlu khawatir karena target kinerja satu tahun pasti akan terpenuhi kalau butuh perbaikan 75% kurang 50% dan sangat kurang 25% pengkonversian predikat kinerja ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun jadi setiap tahun dikonversikan predikat kinerjanya dalam hal ada pejabat fungsional akan mengalami kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan dapat dimilai secara periodik penilaian periodik tentunya harus dihitung secara proporsional sini kita buatkan rumusnya adalah jumlah bulan periode penilaian misalkan periodiknya adalah bulan 3 per 12 dikali predikat kinerjanya apa sangat baik baik ataupun butuh perbaikan misalkan baik berarti dikali 100% dikali koefisien angka kredit tahunan yang bersangkutan ada di jenjang yang mana inilah koefisien tahunan untuk masing-masing jenjang jabatan ketika memperoleh peningkatan pendidikan ini dapat dinilaikan dengan nilai sebesar 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan dapat diajukan ketika yang bersangkutan memperoleh predikat kinerja minimal bernilai baik ini mekanisme untuk mengkonversi predikat kinerja predikat kinerja ini akan dikonversikan setiap tahun oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing para pejabat fungsional saat ini mungkin masih manual kita siapkan sebetulnya form-formnya untuk pengkonversi predikat kinerja kedepannya ini sudah ada di dalam sistem kebetulan sedang dibangun perbaikan sistem sesuai dengan regulasi yang baru jadi setiap tahun ini bapak dan ibu nanti predikat kinerjanya akan dikonversikan sehingga akan tahu memperoleh akak kredit berapa sebetulnya sudah bisa mengetahui saya di ahli pertama pasti saya dapat 12,5 evidennya tetap harus dikumpulkan inilah pengkonversian predikat kinerjanya selanjutnya akan diakumulasikan predikat kinerja tersebut misalkan di tahun pertama baik dapat 100% di tahun kedua sangat baik berarti 150% dikali dengan koefisien target angkat kredit tahunannya di tahun ketiga ternyata misalkan butuh perbaikan berarti kan kumulatifnya belum terpenuhi ketika kumulatifnya belum terpenuhi tidak perlu ditetapkan penetapan angka kreditnya jadi pejabat penerai kinerja atau atasan langsung masing-masing pejabat komisional hanya menetapkan penetapan angka kredit ketika kumulatifnya sudah terpenuhi pak ini tidak ditetapkan setiap tahun ketika sudah terpenuhi baru ditetapkan penetapan angka kreditnya berdasarkan penetapan angka kredit inilah nantinya akan disampaikan ke unit pengelola kepegawaian mungkin kalau di pusat ke Biro SDM nanti dari Biro SDM akan disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS atau Baper Jakart disinilah yang akan memberikan pertimbangan untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan memberikan rekomendasi selanjutnya untuk kenaikan pangkat untuk kenaikan pangkat mekanismenya sebetulnya masih sama dengan regulasi yang sebelumnya naik pangkat ini minimal adalah 2 tahun dalam masa memenuhi angka kredit kumulatif lanjut memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi dan predikat kinerja bernilai rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir pejabat fungional yang akan mengalami kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan contohnya 3B ke 3C 3D ke 4A ini naik pangkat yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan harus ditetapkan kenaikan jenjang jabatannya terlebih dahulu baru diberikan kenaikan pangkatnya jadi angka kredit kumulatif tersebut digunakan untuk kenaikan jenjang jabatannya terlebih dahulu baru ditetapkan untuk kenaikan pangkatnya bagi mereka yang formasinya jabatan fungsional belum diangkat ke dalam jabatan fungsional ini tidak diberikan kenaikan pangkat secara reguler jadi yang bersangkutan harus diangkat terlebih dahulu ke dalam jabatan fungsional penetapan kenaikan pangkat ini 4D ke 4E itu ditetapkan oleh presiden 4C ke 4D oleh BKN atas nama presiden 4B ke 4C juga oleh BKN atas nama presiden 3A ke 3B sampai dengan ke 4B ini oleh PPK setelah memperoleh persetujuan teknis dari BKN kelebihan angka kredit tadi hanya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat saja jadi tidak digunakan untuk kenaikan jenjang jabatan tidak dapat diakumulasikan kembali ketika yang bersangkutan sudah naik jenjang jabatan lanjut kenaikan pangkat karena tidak tersedia kebutuhan ini dapat dipertimbangkan satu kali kenaikan pangkatnya dengan catatan yang bersangkutan harus sudah lulus uji kompetensi memenuhi angka kredit kumulatif tersedia peta jabatan predikat kinerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang contoh misalkan yang bersangkutan golongan ruangnya adalah 3D mau naik pangkat ke 4A 3D naik pangkat ke 4A ini naik pangkat mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan ke ahli madia ternyata formasi madianya penuh sehingga yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat satu kali ke golongan ruang 4A tidak bisa ke 4B nambah lagi kenaikan pangkat ke 4B sebelum yang bersangkutan diangkat ke ahli madia ketika akan diberikan kenaikan pangkat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke golongan ruang 4A yang bersangkutan kumulatifnya harus sudah terpenuhi terlebih dahulu dia juga harus sudah lulus uji kompetensi di ahli madia karena tadi formasinya penuh yang bersangkutan akan mendukih jejak jabatan ahli madia sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan pendidikannya lanjut nah ini perolehan peningkatan pendidikan pengusulan untuk kenaikan pangkat bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan ini bukan hanya khusus kategori keterampilan tetapi juga di kategori keahlian misalkan yang bersangkutan di kategori keahlian ini pendidikan minimal adalah S1 yang bersangkutan melanjutkan pendidikan S2 S2 pangkat golongan ruangnya minimal adalah 3B sepanjang yang bersangkutan belum mendukih pangkat golongan ruang 3B berarti kan ijazahnya dapat diperhitungkan begitu pun yang kategori keterampilan ketika diusulkan ijazah ini akan bernilai 25% dikalikan dengan koefisien kenaikan pangkat yang bersangkutan ketika sudah ditambahkan angka kredit 25% tersebut belum mencukupi angka kredit untuk kenaikan pangkat sesuai dengan pendidikannya ketika golongan ruangnya masih di bawah golongan ruang terendah berdasarkan pendidikannya yang bersangkutan dapat diajukan untuk ujian penyesuaian ijazah baik kategori keterampilan maupun kategori keahlian setelah lulus penyesuaian ijazah baru diberikan angka kredit penuh untuk kenaikan pangkat yang bersangkutan sesuai dengan pendidikannya lanjut untuk kategori keterampilan yang ingin berpindah ke kategori keahlian pangkat golongan ruang minimal di bawah pangkat golongan ruang minimal adalah golongan ruang 3A ketika pangkat golongan ruangnya di bawah 3A berarti yang bersangkutan memperoleh pendidikan pendidikannya dinilai ketika dinilai belum memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang 3A dia harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah ketika sudah memenuhi langsung dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang 3A setelah memiliki pangkat minimal golongan ruang 3A yang bersangkutan dapat berpindah ke kategori keahlian dengan catatan lulus uji kompetensi tersedia kebutuhan karena angka kreditnya tadi akan diberikan penuh golongan ruang 3A 3B itu dapat uji kompetensi di ahli pertama 3C 3D yang merupakan jenjang penyelia dapat uji kompetensi di ahli muda diberikan nanti konversi predikat generja berdasarkan pangkat golongan ruang yang bersangkutan lanjut selanjutnya terkait dengan ketentuan lain-lain disini ada pengangkatan kembali ada beberapa mekanisme pemberhentian dari jabatan fungsional diantaranya adalah pengangkatan kembali karena yang bersangkutan diberhentikan menjalankan tugas belajar dan diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional diangkat dalam jabatan administrasi maupun diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi untuk yang tugas belajar dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsionalnya sesuai dengan jenjang yang ditinggalkan sebelumnya tanpa uji kompetensi tanpa juga ada syarat usia untuk pengangkatan kembalinya berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dari angka kredit selama yang bersangkutan atau angka kredit yang berdasarkan pengkonversian predikat kinerja selama yang bersangkutan menjalani tugas belajar yang kedua adalah mereka yang ditugaskan secara penuh dalam jabatan administrasi maupun jabatan fungsional ada dua mekanisme untuk duduk kembali dalam jabatan fungsional mekanisme yang pertama adalah yang bersangkutan melalui mekanisme pengangkatan kembali mekanisme pengangkatan kembali tanpa uji kompetensi tanpa adanya syarat usia tetapi yang bersangkutan harus diangkat kembali ke jenjang jabatan yang ditinggalkan contohnya dia misalkan seorang jabatan fungsional ahli muda diangkat dalam jabatan pengawas berkarir dalam jabatan administrasi sampai dengan jabatan administrator pangkat puncaknya sudah golongan ruang 4B yang bersangkutan ketika akan menggunakan mekanisme pengangkatan kembali harus diangkat di ahli muda terlebih dahulu dengan angka kredit terakhir dan dapat ditambah dari konversi predikat kinerja selama yang bersangkutan di berhentikan dari jabatan fungsional pengkonversi pendikat kinerja ini maksimal kita berikan 4 tahun saja karena simulasinya sudah mencukupi untuk kenaikan pangkat maupun jenjang berikutnya 1 tahun kemudian minima 1 tahun dalam jenjang jabatan muda tadi yang bersangkutan baru dapat mengikuti uji kompetensi menyesuaikan dengan pangkat golongan ruang yang bersangkutan karena tadi administrator sudah 4B dapat uji kompetensi ke ahli media atau menggunakan mekanisme yang kedua mekanisme yang kedua adalah pengangkatan perpindahan dari jabatan lain uji kompetensinya di awal dengan syarat yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi ada syarat usia jadi mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu karena 4B setara dengan ahli media yang bersangkutan dapat uji kompetensi di ahli media tetapi ada syarat usia maksimal 55 tahun harus sudah diangkat dalam jabatan fungsionalnya jadi 55 tahun kurang 6 bulan harus sudah melewati mekanisme pengusulan uji kompetensi dan perolehan rekomendasi jadi nanti boleh dipilih untuk alurnya nanti kita siapkan di dalam surat edaran karena keman kami sudah siapkan secara lengkap ternyata bukan delegatif kepada BKN sehingga kita harus keluarkan di dalam perban tersebut lanjut selanjutnya terkait dengan pengkonversian atau pengintegrasian angka kredit Bapak dan Ibu yang masih menggunakan sistem konvensional apakah di lingkungan sepertarikat negara ini seluruh jabatan fungsionalnya yang menggunakan sistem konvensional sudah dinilaikan seluruhnya atau belum terkait dengan kinerjanya sampai dengan Desember 2022 ketika belum ini yang harus dihitung sebetulnya sekarang sudah ditutup dengan SMN PAN nomor 8 tahun 2023 pengajuannya sampai dengan Juni 2023 ini harus sudah diajukan jadi ini perlu kepedulian dari para pejabat fungsional juga Bapak dan Ibu yang menggunakan sistem konvensional ini harus diintegrasikan terlebih dahulu sebelum nanti ke depannya Bapak dan Ibu menggunakan sistem yang konversi sesuai dengan permen-permen 1 tahun 2023 sistem konversi ini akan dimulai dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang akan dinilaikan mungkin di awal Januari 2024 pengintegrasian angka kredit yang menggunakan sistem konvensional harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Desember 2023 dan untuk pengintegrasian angka kredit ini kami juga sudah menyiapkan aplikasi namanya Disepakati ini juga untuk membantu intensif pembina pengguna maupun tim penilai untuk mengintegrasikan angka kredit sistem konvensional dengan catatan Bapak dan Ibu sudah memiliki pak terakhir yang ditetapkan oleh tim penilai mungkin itu Mbak Wanti yang bisa saya sampaikan terkait dengan perban 3 tahun 2023 mungkin kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab disini juga saya ada Bu Ati yang hadir untuk nanti terkait dengan diskusi dan tanya-jawab baik Ibu Serigantini terima kasih terima kasih atas meleparannya sebagai pembuka pertanyaan sumber untuk mengajukan Raisen sambil menunggu Bapak Ibu Raisen ada beberapa pertanyaan izin Bu Serigantini pertama dari Mbak Nur Afni dari One Team Press saat ini yang bersambutan pangkat golongan ruangnya sudah 3D punya ijazah S2 saat ini menjabat sebagai pelaksana kemudian sudah lulus uji kom apakah nanti bisa diangkat ke jenjang ahli pertama lulus uji kom pak awalnya 177 Bu apakah nanti diangkat jenjang pertamanya paknya 100 atau 177 ini pertanyaan yang serupa juga Bu dari Mbak Lulu Asiora Kawakti S3 untuk JF Peranata 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 Sudah memiliki ijazah S1 sudah lulus uji kom kemudian ikut ujian penyesuan ijazah dan lulus namun angka kreditnya belum terpenuhi apakah bisa diusulkan naik golongan 3A di jenjang mahir itu bagaimana Bu kemudian satu lagi yang tadi untuk perpindahan dari jabatan Ibu jelaskan nanti kan untuk yang mengisi jenjang JPT Pratama atau jabatan yang disetarakan itu nah ketika misalkan ada seorang PNS yang diangkat dalam contohnya misalnya sebagai asisten staff khusus presiden atau asisten staff khusus wakil presiden yang jabatannya diisi oleh yang bisa diisi oleh PNS atau non-PNS atau juga mungkin ada tenaga ahli di sini tenaga ahli kantor staff presiden kemudian ada yang di BLU nah itu apakah nanti angka kreditnya saat dia diperhentikan misalnya sama dia ketika dia diangkat dalam jabatan tadi itu apakah nanti predikat kinerjanya bisa ditambahkan kalau tadi kan Ibu menjelaskan yang untuk JPT-nya aja bisa ketika menduduki jabatan-jabatannya itu sebagai tenaga ahli tenaga ahli atau mohon staff khusus presiden apakah nanti bisa juga ditambah akumulasi mohon direspon Bu Serigantini baik berarti satu dulu ya yang pertama Bu Nur Afni Bu Nur Afni ini golongan ruangan 3D pendidikan S2 ingin pindah dalam jabatan fungsional sudah dapat rekomendasi gitu ya ke JF apa ya Bu Anki analis kebijakan analis kebijakan sudah dapat angka kredit sebesar 177 177 berarti dia di ahli pertama berarti di ahli pertama berarti yang bersangkutan dapat angka kredit 177 ini analis kebijakan berarti masih menggunakan sistem yang konvensional berarti kan angka kredit harus diintegrasikan terlebih dahulu Anjak sendiri sudah menerapkan peran-peran satu kalau tadi 3D sebetulnya rekomendasinya kalau masih menurut yang mana lama kan masih di ahli muda tapi rekomen sudah keluar di ahli pertama karena ujiannya tanggal 27 Juni kemarin 27 Juni keluar rekomennya menerapkan di ahli pertama berarti kan angka kredit ini harus diintegrasikan terlebih dahulu karena masih menggunakan sistem yang konvensional yang bersangkutan sekarang sudah diangkat dalam CL belum baru mau pengangkatan nanti angka kredit yang diintegrasikan terlebih dahulu sisanya yang menjadi bekal yang bersangkutan untuk tambahan angka kreditnya sebagai bekal ketika yang bersangkutan sudah diintegrasikan angka kreditnya kalau simulasi kami kurang lebih sekitar 77 karena di ahli pertama itu dikurangin 100 berarti yang bersangkutan sudah punya buka 77 angka kredit gitu ini mudah-mudahan keluar kebijakan dari Kementerian Pandan RB karena sekarang sudah ditetapkan rekomendasi yang berdasarkan pangkat golongan ruang ini bisa diangkat sesuai dengan rekomendasi dari intansi pembina hanya saja tadi kan sudah di ahli pertama sudah menetapkan karena keluarnya di 27 Juni sudah detik-detik terakhir rekomendasi tersebut keluar kayak gitu ya Bu Afni nanti diintegrasikan terlebih dahulu angka kreditnya yang kedua tadi apa ya Bu Wanti uji kom golongan ruang golongan ruang 2D sudah lulus uji kom sudah lulus penyusuan ijazah namun angka kreditnya belum memenuhi untuk naik jenjang pertama bisa diangkat ke pangkat 3A dan jenjang jabatannya mahir atau enggak dia kan 2D memperoleh ijazah S1 sebetulnya sebelum keluar perubahan harusnya dimilaikan angka kreditnya yang bersangkutan jadi JFA konvensional atau sudah yang integrasi di JFA peranata keuangan APBN peranata keuangan APBN belum memenuhi angka kredit kumulatifnya memang dengan yang sistem laman memang 25% itu kan memang tidak dihitung dengan pengembangan profesi dulu masuk ke dalam pengembangan profesi dengan sistem yang integrasi sehingga pendidikan tersebut tidak bisa menambah kumulatif angka kredit yang bersangkutan dengan sistem baru pendidikan ini bisa menambah angka kredit kumulatif yang bersangkutan jadi ketika tadi yang bersangkutan golongan ruang 2D dinilai ijazahnya tetap masih belum memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pemangkat ke golongan ruang 3A sehingga yang bersangkutan tetap harus memenuhi kumulatif angka kredit ke golongan ruang 3A karena memang kebijakannya baru keluar ini mungkin ada beberapa yang diuntungkan ada beberapa yang merasa dirugikan karena memang sudah dilakukan penilaian yang bersangkutan sehingga tetap harus memenuhi kumulatif ke golongan ruang 3A minimal adalah 60 ke golongan ruang 3A kalau untuk di kategori keterampilan yang bersangkutan tidak mengikuti penyesuaian ijazah lulus ujian penyesuaian ijazah kalau sudah lulus penyesuaian ijazah diberikan angka kredit penuh sudah dapat diajukan pertimbangan infonya lulus tapi infonya lulus ujikom jenjang apa jenjang mahir atau jenjang kalinan maksud saya gini abaikan dulu bapak dan ibu lulus ujikomnya di jenjang apa yang penting 3A-nya sudah dapat dulu ketika yang bersangkutan sudah memiliki pangkat golongan ruang 3A ini adalah pilihan karir mau naik jenjang di mahir atau mau pindah ke kategori keahlian yang minimal 3A-nya sudah dapat dulu ketika 3A-nya sudah dapat tadi sudah penyesuaian ijazah berikan angka kredit penuh yang bersangkutan dipertimbangkan keringkan pangkat ke golongan ruang 3A tiketnya sudah dapat 3A-nya sudah dapat sekarang pintar-pintar cari lowongan dulu nih formasinya mahirnya ada yang kosong enggak kalau mahir ada yang kosong berarti ujikom ke mahir naik jenjang jabatan atau misalkan ibu siapa tadi mau langsung ke ahli pertama misalkan gitu ya boleh ujikom tekan sih di ahli pertama kalau memang ada kekosongan jabatan di ahli pertama tergantung formasinya dan ibu di situ sudah terbuka peluang karir mau naik ke jenjang mahir maupun berpindah ke kategori keahlian yang jelas 3A-nya harus didapat dulu gitu kan ya masalah ibu mau naik ke mahir boleh mau uji kompetensi di ahli pertama juga sudah boleh tergantung kebutuhan organisasi ya formasinya yang kosong ada di jenjang yang mana gitu ya satu lagi ibu yang tadi ketika diangkat dalam jabatan tenaga ahli atau misalnya staff ahli presiden atau yang di badan layanan umum gitu ya nah itu apakah nanti ketika diangkat kembali ke dalam JF predikat kinerjanya itu bisa ditambah gak bu sepanjang yang bersangkutan diangkat dalam jabatan dengan statusnya masih PNS statusnya masih PNS kan ya statusnya PNS berarti yang bersangkutan pasti menyusun kontrak kinerja pasti yang bersangkutan ada SKP-nya SKP tersebut dapat dikonversikan tetap dapat ditambahkan ketika yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsionalnya sepanjang statusnya sebagai PNS yang bersangkutan harus dinilai kinerjanya jadi dari situ saja ya jadi yang bersangkutan tetap dapat ditambahkan untuk predikat kinerjanya baik Ibu terima kasih saya beri kesempatan kepada yang akan bertanya secara langsung yang sudah raise hand mohon dibantu untuk di silakan Mbak Evi dari Istana Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bos untuk Ibu Gantini izin Ibu saya Evi dari Istana Bogor izin bertanya silahkan kami ada JF peranata keuangan APBN terampil nah itu kemarin sampai 31 Desember itu masih kurang angka kredit untuk naik pangkatnya sebesar 2,3 poin Bu angka kreditnya nah untuk semester ini apakah bisa ikut diusulkan naik pangkat untuk periode Oktober dengan tambahan penilaian satu semester ini Bu 2023 terima kasih ini langsung ya Bu anti bu langsung langsung tadi bu siapa dari Istana dari Evi 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 saya orang Sunda bu kadang V sama V itu apa-apa bu saya juga Sunda jadi tadi ibu kurang 2,3 poin untuk naik pangkat di Oktober boleh gak boleh dinilaikan secara periodik kita sudah siapkan komnya kita juga rumus untuk menilai secara periodiknya dengan catatan tadi ketika Bapak dan Ibu menilaikan secara periodik Bapak dan Ibu ada output yang memang sudah dihasilkan untuk periodik tertentu saya memastikan Bapak dan Ibu apakah kinerja Bapak dan Ibu saat menyusun kontrak di awal tahun semuanya 12 bulan atau tidak gitu kan ya ketika semuanya 12 bulan akan sulit bagi pejabat penilai kinerja atau pimpinan langsung masing-masing itu untuk menilaikan secara periodik tetapi ketika ada output yang Bapak dan Ibu hasilkan untuk periodik tertentu ini sudah satu semester ya Bapak dan Ibu tentunya harusnya ada output yang sudah dihasilkan ini dapat dinilaikan secara periodik gitu ya Bu Efi oke baik Ibu izin Ibu berarti proses selanjutnya karena kan sudah kami input juga karena KemenQ itu kan eh ke DPY itu ya untuk proses setnya sekali juga Mbak Wanti itu berarti nanti selanjutnya dari pihak Biro SDM yang akan tindak lanjut karena kalau dari kami output sudah capaian sudah diisi gitu kan selanjutnya apa nih yang harus kami siapkan gitu kan karena yang bersangkutan izin sudah tertunda selama lebih dua tahun karena ketika dia beralih ke JF Peranata APBN Keuangan ini dah hanya selisih satu bulan itu dia tidak naik pangkat Ibu jadi ini sudah ke pending dua tahun saya sebelum ke Biro SDM ya nantinya berarti kan tadi penilaian periodik itu harus dinilai dulu oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing para pejabat fungsi anal tersebut nah berdasarkan hasil penilaian periodik tersebut digabungkan dulu kan ada pak lama dengan pak baru berarti kan ketika sudah mencukupi angka kreditnya nah angka kreditnya yang pak lama ini menggunakan sistem konvensional atau tidak misalkan kalau konvensional kan harus diintegrasikan terlebih dahulu ya Bu ya dari jabatan pusannya apa selain diintegrasikan digabungkan dengan sistem penilaian periodik karena konversi ini harus digabungkan dengan penilaian yang sudah diintegrasikan terlebih dahulu mencukupi angka kreditnya untuk kenaikan pangkat pejabat penilai kinerja baru mengajukan ke Biro SDM dilengkapi dengan dokumen Tadipak yang sudah ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja nanti dari Biro SDM baru diajukan untuk proses kenaikan pangkatnya melalui tim penilai kinerja PNS atau Baper Jakarta yang kita mengenalnya ya disanalah akan keluar rekomendasi untuk diajukan kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang jabatan siap baik Ibu terima kasih terima kasih Bu Gantini ini menyonggung karena Biro SDM sebenarnya kami pengen melihat pengisian form konferensi predikat kinerja ke angka kredit gitu ya Bu ya yang sesuai peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 di halaman 11 kemudian ada form akumulasi angka kredit di halaman 13 peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 kapan form ini digunakan untuk penilaian kinerja triwulan mana yang akan digunakan dan mana yang penilaian tahunan gitu Bu karena kan di set like ini tadi seperti Pak Karo bilang kami akan melakukan penilaian per triwulan gitu ya Bu mohon penjelasannya Bu dan sini baik mungkin nanti Bu Arti bisa memaparkan ya terkait dengan yang form-form tersebut ya Bu Wanti ya biar bisa dilihat semuanya baik dilanjut ke pertanyaan yang berikutnya dulu ya Bu Mbak Nur Afni silahkan Mbak Nur Afni mungkin tadi kurang puas Baik terima kasih Mbak Wanti izin bertanya Ibu Gantini Ibu saya kan yang tadi yang pertanyaan pertanyaan saya yang pertama itu posisi udah 3D udah lulus di GKOM Ibu kalau misalnya nih Ibu misalnya saya mengambil alternatif lain untuk memilih JF yang masih inline sama background education saya tetapi apakah bisa saya direkomendasikan untuk langsung ke muda jika saya posisinya sudah 3D dan sudah S2 kan saat ini kan saya masih belum dilantik untuk menjadi JFAK Ibu apakah masih ada kesempatan saya untuk ke JF yang lain yang masih inline untuk langsung ke muda seperti itu Ibu mohon arahan Ibu terima kasih Bu Ahmi ya tadi ya 3D sudah S2 ya dengan regulasi paraman-paraman 1 nanti di JF manapun ini Ibu akan tetap ke ahli pertama terlebih dahulu kesempatan itu sebetulnya kemarin dengan regulasi sebelumnya ya Ibu masih bisa di ahli muda tetapi memungkinkan Ibu di ahli muda dengan catatan Ibu dipromosikan melalui jalan promosi ya Bu ya berarti nanti jabat penilai kinerja sebetulnya sudah bisa melihat siapa-siapa saja yang memiliki potensi misalkan Bu Ahmi pendidikan S2-nya tugas belajar tugas belajar ini sebetulnya kan untuk menduduki suatu jabatan gitu ya Bu ya jabatannya sudah pasti dipromosikan oleh unit organisasi boleh melalui jalur promosi sehingga tadi Bu Ahmi sudah 3D pendidikan S2 kalau melalui jalur promosi Ibu bisa diangkat melalui jalur promosi tersebut ke ahli muda tetapi ketika misalkan radikat kinerja nanti yang didapatkan itu masih baik-baik saja berarti melalui jalur perpindahan antar jabatan perpindahan antar jabatan ini ke jabatan fungsional manapun dengan berlakunya PNPan 1 sebetulnya tahun 2023 itu akan ke ahli pertama terlebih dahulu ini sebetulnya apa namanya memang sesuai dengan PNPan 1 pola karirnya itu pelaksana itu akan menduduki ahli pertama terlebih dahulu sama halnya kita duduk di dalam jabatan administrasi pelaksana itu tidak mungkin langsung menjadi administrator dia harus diangkat dulu dalam jabatan pengawas dari pengawas dia baru bisa menginjakan kaki di pengawas baru bisa diangkat ke jabatan administrator itu adalah pilihan karir sebetulnya bagi Bu Afni tadi masuk dalam jabatan fungsional dengan regulasi yang sekarang kecuali nanti ada kebijakan lain dari PNPan dan RB ketika menerjemahkan PNPan 1 tahun 2023 ini kita harus ke ahli pertama terlebih dahulu kalau mekanismenya perpindahan dari jabatan lain mekanisme promosi ibu boleh ke ahli muda atau mekanisme in passing adakah jabatan fungsional yang masih baru ditetapkan dan ini relevan dengan tugas fungsi Bapak dan Ibu bisa memilih jalur in passing sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung diangkat sesuai dengan pangkat dan golongan ruangnya terima kasih Ibu Serigantini sebagai informasi Ibu Serigantini di Kemen Senek itu ada 28 jabatan fungsional dan angka keririnya itu masih ada yang menggunakan konvensional dan ada juga yang sudah konversi nah setelah adanya peraturan BKN 3 ini apakah nantinya instansi pembina akan mengatur turunan masing-masing gitu ya dari instansi pembina apakah akan ada lagi peraturan turunan peraturan BKN ini atau gimana ya peraturan ini pasti harus ada karena untuk peraturan 1-nya pun turunan peraturan 1-nya intansi pembina harus melakukan perubahan terkait dengan peraturan mingpan masing-masing dalam jangka waktu 5 tahun mungkin untuk masa transisi ini seharusnya kan intansi pembina juga mengeluarkan minimal dulu surat edaran atau juklat juknis untuk pelaksanaannya terkait misalkan ruang lingkup tugas jabatan ruang lingkup tugas jabatan ini ke depannya itu akan ada di dalam peraturan mingpan masing-masing jabatan fungsional untuk saat ini seperti apa sebetulnya boleh melihat tugas jabatan masing-masing jabatan fungsional tersebut bagaimana untuk perjenjang jabatannya ini dikaitkan dengan level kompetensi ahli pertama ini kemampuannya apa misalkan menyusut ahli muda menganalisis dia mengevaluasi dan ahli utama adalah untuk mengembangkan suatu sistem termasuk mekanisme alur untuk misalkan uji kompetensi ini juga harus diatur oleh intensi pembina harus mengatur terkait dengan hal tersebut kalau tadi di set make sendiri masih beragam ini ada yang konvensional ada yang integrasi ada yang sudah konversi mungkin konversi versi versi 1 dulu kayak RC Paris ini kan sudah konversi versi 1 untuk yang sudah integrasi dengan konversi mungkin relatif lebih aman karena besaran angka kredit adalah sudah sama ketika akan digabungkan dengan sistem yang konversi sesuai dengan PNP1 tahun 2023 tetapi yang masih menggunakan pola konvensional ini yang harus segera untuk di integrasikan kerjasama atau kolaborasi antara intensi pengguna dengan intensi pembina itu tentunya diperlukan sehingga misalkan siapa yang akan nanti mengintegrasikan angka kredit tersebut ada enggak tim penilai di lingkungan sekretariat negara sendiri kalau di setnek ada tim penilai berarti tim penilai ini harus bekerja untuk mengintegrasikan angka kredit para pejabat fungsional di lingkungan Bapak dan Ibu gitu ya turunannya pasti akan dibuat oleh masing-masing intensi pembina tetapi masa transisi ini kan bergeraknya sangat cepat boleh kolaborasi dari intensi pengguna juga harus aktif bertanya ke intensi pembina khususnya sekarang tahap awal adalah mengintegrasikan angka kredit yang sistem konvensional terlebih dahulu karena kasihan para pejabat fungsional ketika mereka nantinya akan mengalami kenaikan pangkat mau naik jenjang jabatan itu harus digabungkan angka kreditnya yang lama dengan yang baru jadi tahap awal adalah antisipasinya adalah integrasikan angka kredit dengan penilai sistem konvensional terlebih dahulu agar para pejabat fungsional mendapatkan penetapan pak terakhir sesuai dengan kinerjanya masing-masing dan mendapatkan pak untuk integrasinya sehingga yang bersangkutan ke depannya akan dapat digabungkan atau diakumulasikan dengan penilaian secara konversi baik Ibu serigantini berarti harus dibuatkan dulu pak integrasi untuk seluruh jabatan fungsionalnya ya Bu khususnya untuk yang konvensional ya Bu karena untuk integrasi dan konversi sudah bisa digabung ya Baik Ibu kebetulan juga mengejar untuk kenaikan pangkat Oktober yang akan ditutup di tanggal 20 Agustus ya Bu ya usul kenaikan pangkat Oktober baik Ibu silahkan yang akan bertanya secara langsung Mbak Tia silahkan Mbak Tia selamat pagi kejabatan fungsional yang sekarang masih di jabatan pelaksana Bu yang rata-rata habis tugas belajar dan sudah memiliki golongan ruang di 3D ataupun 4A Bu Nah ini tadi saya mencoba membaca di rampiran per BKN nomor 3 ini bahwa setiap pelaksana yang melalui pergindahan jabatan ke JF itu nantinya kejinjang pertama semuanya dan diberi sebesar 100 namun di keterangannya yang bersangkutan dapat diperlindungan untuk jenjang jabatan alimuda sesuai golongan ruangan yang dimilikinya paling singkat 1 tahun dengan perhitungan angka kredit seperti pada lampiran bisa mohon Bu Gantini perjelas lagi Bu untuk ketentuan ini terima kasih langsung ditanggapi saja kenapa? langsung ditanggapi saja Bu oke siap tadi kan karena yang bersangkutan sudah tubel golongan ruang ada yang sudah 3D ada yang sudah 4A ketika akan diangkat dalam jabatan fungional mekanismenya memang diangkat ke ahli pertama ketika yang bersangkutan diangkat ke ahli pertama ahli pertama ini kan yang bersangkutan harus mengejar untuk kenaikan jenjang jabatannya karena pangkat golongan ruang kan sudah tinggi tadi sudah 3D bisa kan seperti itu sudah 3D ketika diangkat di ahli pertama kita berikan angka kredit penuh 100 100 itu sudah mencukupi angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya ke ahli muda tetapi yang bersangkutan harus berkinerja terlebih dahulu di jenjang ahli pertama jadi kita berikan minimal 1 tahun dalam jenjang jabatan karena kenaikan jenjang jabatan ini dapat dipertimbangkan untuk naik jenjang jabatan berikutnya minimal 1 tahun dalam jenjang jabatan dia sudah punya modal 100 berkinerja yang bersangkutan selama 1 tahun jadi tambahlah 12,5 mungkin target kinerja di ahli pertama dapatlah 112,5 yang bersangkutan akan naik jenjang ke ahli muda tadi pangkat golongan ruangnya sudah 3D begitu ya begitu yang bersangkutan di ahli muda angka kreditnya tidak 0 karena yang bersangkutan pangkat golongan ruangnya sudah setingkat lebih tinggi dihitung nanti masa kepangkatan golongan ruang 3D-nya sudah berapa tahun 3D-nya misalkan sudah 2 tahun predikat kinerjanya akan dihitung dia di ahli muda predikat kinerjanya baik nih di ahli muda itu baik 2 tahun itu ternyata baik-baik saja jadi prosentasenya adalah 100% kali keefisien angka kredit tahunannya untuk ahli muda berapa 25 angka kredit 2 tahun berarti sudah dapat 50 untuk naik pangkat berikutnya yang bersangkutan tinggal berkinerja 2 tahun lagi juga sudah terpenuhi untuk naik pangkat ke golongan ruang 4A jadi sama dengan naik pangkatnya reguler tetapi untuk fungsional ini naik pangkat 3D ke 4A itu adalah naik pangkat mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan sehingga sehingga kita berikan angka kredit dasar sebesar 100 jadi kumulatifnya akan terpenuhi untuk angka kredit kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan gitu bu jadi tadi tetap dihitung nanti ketika sudah diangkat di ahli muda masa kepangkatan di golongan ruang 3D nya tidak hilang tetap dikonversikan predikat kinerjanya dan dapat ditambah dengan angka kredit dasar sebagai bahan yang bersangkutan untuk naik jenjang jabatan berikutnya gitu ya bu baik makasih bu serigantini ini sudah ada gambarannya berarti ya ya udah ada gambarnya ini konfirmasi kembali nih mbak Wanti jadi bu ganti ini untuk teman-teman tadi yang seperti mbak Agni yang sudah uji kom di Juni dan Nelan sendiri memberikan rekomendasi yang tidak sesuai lampiran di perbekan ini bagaimana bu ganti ini soalnya dia di bawah 100 gitu dan akan mengaruhi pemenuhan akwa kreditnya utama teman-teman yang tubal ini kan udah 3 di 4 akas yang juga ya bu ganti gitu karena rekomendasinya keluar sebelum adanya regulasi yang baru dia masih menggunakan sistem yang konvensional ya analis kebijakan ya sehingga tadi kalau misalkan dikonversikan dia akan mendapatkan tadi kan 177 ya kurang lebih di ahli pertama 177 dikurangi 100 jadi ke sistem konvens apa namanya untuk pengintegrasi yang tersebut dia dapat 77 angka kredit ya yang bukan karena regulasi sebelumnya ya ditetapkan dengan regulasi yang sebelumnya kecuali regulasinya kan baru apa namanya baru berlaku sejak 27 Juni ya 2023 2023 jadi yang bersangkutan ditetapkan sebelum berlakunya regulasi yang baru sudah berproses dengan regulasi yang lama sehingga sudah keluar rekomendasinya jadi harus tetap memenuhi tadi target angka kredit ya 77 100 kurangi 77 ya berarti kan sekitar 23 angka kredit ya Bapak dan Ibu ya atau 13 ya kurang lebih satu tahun ya 23 ya iya iya 23 angka kredit ya 23 angka kredit kurang lebih satu tahun setengah ya yang bersangkutan bisa mencapai kumulatifnya karena masih ditetapkan dengan regulasi yang lama kalau konvensional sebetulnya yang bersangkutan kan 150 ke 200 juga ya masih kurang tadi 177 kurang 23 angka kredit juga ya 177 ke 200 kurang 23 ya sama ya sama penilainya karena sudah ditetapkan dengan regulasi yang sebelumnya jadi ketika ada regulasi baru memang ada yang diuntungkan ada juga yang dirugikan karena Bapak dan Ibu ditetapkan dalam masa transisi tersebut regulasinya belum ditetapkan atau coba dikoordinasikan dengan LAN ya dengan LAN dengan intensi pembinaan dengan adanya regulasi baru nanti kebijakannya seperti apa ya rekomendasi yang ditetapkan 27 Juni ini kan bersamaan ya antara penetapan pemberlakuan dengan penetapan regulasi mungkin bisa dikoordinasikan dengan LAN ya sambil kita juga menunggu kebijakan dari Kementerian Pandan RB terkait dengan proses uji kompetensi yang dilakukan sebelum berlakunya penerapan 1 tahun 2023 ini kan sebetulnya tadi 3D ini bisa diahli muda mungkin bisa dikoordinasikan dulu dengan intensi pembinaan terkait dengan hal tersebut Bu Wanti lebih aktif lagi koordinasi dengan intensi pembinaan saat masa transisi seperti ini baik Bu gimana Bu Wanti ini ada kemungkinan akan setara ketentuannya jadi tetap teman-teman yang pelaksana bisa yang 3C ke atas ke muda kalau sudah keluar rekomendasi dengan rekomendasi sebelumnya mereka dimudah kemungkinan kebijakannya yang akan keluar adalah dimudah hanya saja kita kan sebetulnya tidak ingin merugikan para pejabat fungsional hanya kita perlu aturan secara tertulis terkait dengan hal tersebut sehingga Kementerian Pandan RB akan mengeluarkan kebijakan tersebut ketika misalkan tadi rekomendasinya sudah keluar gitu kan rekomendasinya sudah keluar bagaimana halnya ketika rekomendasi keluar ternyata sudah langsung mengikuti Permen Pandan 1 itu kan 27 Juni Permen Pandan 1 itu kan berlaku 1 Juli 2023 nah ini juga yang harus dikonfirmasi ke intansi pembina karena Permen Pandan 1 ini kan berlaku 1 Juli 2023 berlakunya adalah Juli tetapi untuk proses pengkonversian angka kredit itu memang berlakunya sejak Januari mungkin nanti boleh dikoordinasikan dengan instansi pembina nanti duduk bareng deh instansi pembina dengan Menpan khusus untuk Biro SDM masing-masing instansi pembina karena Biro SDM sendiri setiap instansi pembina itu aturannya beda-beda menerjemahkan karena perbedaan menerjemahkan dengan instansi pembina Biro SDM boleh nanti mungkin gini Bu Wanti dari Biro SDM sendiri coba di list dulu permasalahannya satunya adalah tadi permasalahan mereka yang uji kom pangkat gulungan ruangnya sudah 3C 3D bahkan sudah 4A dengan regulasi yang sebelumnya ternyata keluar rekomendasinya seperti ini itu kan perlu solusi ya tapi mungkin bukan dalam forum yang seperti ini nanti hanya teman-teman Biro SDM Biro SDM dan instansi pembina dengan Menpan boleh terima kasih Bu Serigantini izinmu satu lagi kami diinfokan hasilnya karena kan ini nanti juga nanti dalam pendaikan pangkat BK-nya juga menang betul mungkin nanti juga dijadikan kiblat oleh kementerian lain betul karena beberapa instansi sudah bersurat ke Menpan Kementerian PNRB menyampaikan kita akan melalui surat edaran saja karena banyaknya apa namanya permintaan dari masing-masing instansi penggunaannya saja yang tadi khususnya untuk analis kebijakan kan sudah keluar rekomendasinya di ahli pertama ya kan itu di 27 Juni padahal golongan ruang yang bersangkutan sudah di golongan ruang di golongan ruang 3D nanti ini dikoordinasikan karena penempatannya kan berlaku 1 Juli 2023 gitu ya Baik Bu Serigantini izin satu lagi Mbak Nita Ulansari silahkan Mbak Nita ya terima kasih Mbak Frawanti atas kesempatan yang diberikan selamat siang Ruben Fili izin bertanya Bu kami menyambut baik ya Bu ya terkait obosan kebijakan adanya pengalihan apa penilaian kinerja dari JF yang semulanya berbasis angka kredit menjadi konversi SKP namun ada beberapa PR selanjutnya Bu mungkin Ibu juga bisa menebak ya terkait dengan formasi mungkin kami bisa diberikan sekilas gambaran Bu nanti skenario kebijakan perhitungan formasi itu seperti apa dengan sekarang seorang JF itu tidak lagi dituntut untuk bekerja berbasis butir kegiatan tetapi berdasarkan target kinerja pimpinan seperti itu nah itu barangkali kami bisa diberikan gambaran nanti skenario formasinya itu bentuknya seperti apa Bu sekarang kan JF itu macam-macam ada yang jenjang karirnya itu bisa sampai utama tapi masih ada beberapa JF yang jenjang karirnya masih sampai madia saja apakah nanti itu juga akan mengalami penyesuaian atau seperti apa kemudian yang kedua terkait dengan ketentuan uji kompetensi bagi JF yang akan promosi nah ini kan selama ini uji kompetensi itu kami mengikuti jadwal uji kom yang diberikan oleh instansi pembina Bu ya nah untuk nanti yang promosi bukan promosi kenaikan jenjang seperti itu kan melalui uji kom juga ya Bu ya nah itu apakah juga kami tetap harus mengikuti jadwal dari instansi pembina seperti saat ini atau seperti apa Bu jujur saja Bu ketika apa namanya kami harus menunggu jadwal gitu ya dari instansi pembina itu memang ada beberapa kendala yang pada akhirnya kami harus sambati misalnya keterbatasan kuota dan lain sebagainya itu nanti kira-kira seperti apa ya terkait pelaksanaan uji kompetensi promosi dalam jabatan fungsional terima kasih Bu Gantin Baik Bu Nita ya terdepan informasinya seperti apa JF mengenai jenjang jabatan mungkin dimulai dengan jenjang jabatan ada jabatan fungsional yang sampai dengan ahli media ada jabatan fungsional yang sampai dengan ahli utama ini tentunya tergantung kepada tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi terkait dengan tugas jabatan fungsional tersebut adanya jenjang jabatan adanya tugas tersebut adalah berdasarkan pada perhitungan beban pekerjaan untuk jabatan fungsional tersebut misalkan tadi level kompetensi ahli pertama itu dia menyusun ahli muda menganalisis ahli media mengevaluasi ahli media mengembangkan suatu kebijakan kalau memang intansi pembina itu saat menyusun regulasi peraturan menpan tidak menyampaikan kehususan atau tidak adanya jenjang ahli utama untuk mengembangkan suatu kebijakan tersebut tentunya jenjang jabatannya tidak akan disetujui sampai dengan ahli utama ini misalnya untuk jenjang jabatan masing-masing jabatan fungsional ketika sudah ditetapkan peraturan menpan masing-masing jabatan fungsional ditetapkan misalkan analis kebijakan bisa sampai dengan ahli utama karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang ahli utama level kompetensinya adalah mengembangkan suatu sistem analis SDM aparatur memang pekerjaannya ada sampai level utama tetapi ketika misalkan tidak ada hanya sampai level media berarti karir fungsionalnya hanya sampai dengan level media begitu pun peta jabatan yang ada di intansi masing-masing misalkan level utama itu hanya ada misalkan di intansi pusat saja kormasinya karena mengembangkan suatu sistem ranahnya adalah kebijakan itu hanya di intansi pusat saja kalau jabatan fungsional secara terbuka misalkan di daerah kabupaten kota perlu tidak ahli utama tentunya tidak karena kebijakan itu levelnya makronya ada di pusat sehingga peta jabatan nantinya yang ada di level kabupaten kota itu cukup sampai ahli muda saja media itu bisa dimisalkan media atau utama itu bisa sampai di provinsi misalkan seperti itu selain di pusat untuk peta jabatannya untuk nanti pengisian formasinya kedepannya adalah sama ketika kita duduk dalam jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi tidak semuanya akan mencapai sampai dengan jenjang ahli utama tetapi utama itu terbatas misalkan media juga terbatas bentuknya akan menjadi piramid kedepannya tetapi piramidnya tidak seperti yang administrasi atau JPT hanya satu-satu saja fungsional juga nanti kedepannya seperti piramid karena saat ini tidak ada kesulitan lagi dalam jabatan pusat kalau dulu mungkin dia repot mengumpulkan eviden-eviden terkait dengan dokumen pelaksanaan kegiatannya ngumpulin pak ada butir-butir kegiatan sekarang kan berdasarkan pada ekspektasi kinerja pimpinan unit organisasi menyusun formasi landasannya apa tentunya adalah pedoman yang dibuat oleh masing-masing intensi pembina butir kegiatan ini bukan murni tidak ada butir kegiatan untuk menyusun pedoman formasi tentunya ada butir-butir kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para pejabat fungsional tetapi butir kegiatan ini tidak akan mengikat bagi jabatan fungsional yang bersangkutan sehingga dia tidak bisa menilaikan kinerjanya kalau misalkan butir kegiatan tersebut mengikat jadi butir kegiatan hanya digunakan untuk menyusun formasi jabatan fungsional yang kedua terkait dengan uji kompetensi uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan biasanya ada periode tertentu di intansi pembina misalkan hanya dua kali dalam satu tahun tentunya ini kan menyulitkan ketika Bapak dan Ibu akan naik jenjang jabatan coba berkoordinasi dengan intansi pembina karena intansi pengguna juga dapat menyelenggarakan uji kompetensi secara mandiri dengan catatan standar uji kompetensinya adalah dari intansi pembina jadi kolaborasi boleh ketika Bapak dan Ibu akan menyelenggarakan uji kompetensi tetapi koordinasi terlebih dahulu dengan intansi pembina mana yang dapat dilakukan secara mandiri tetapi standar kualitas atau standar kompetensinya itu ditetapkan oleh intansi pembina begitu pun nanti mekanisme perpindahan antar jabatan fungsional ini harus ada uji kompetensi tetapi uji kompetensinya beragam metode ujinya juga akan beragam ini yang perlu dikoordinasikan kepada intansi pembina juga karena untuk saat ini dengan permen 1 tahun 2023 inginnya lebih ejai lagi mindahin jabatan fungsional dengan jabatan fungsional lainnya itu lebih mudah apalagi jabatan fungsional yang satu rumpun misalkan gitu ya satu rumpun juga harus dimaknai kita harus melihat kualifikasi kompetensi dan pengalaman jabatan contoh misalkan analis SDM aparatur akan pindah ke asesor SDM aparatur misalkan itu sama-sama rumpun manajemen perlu gak uji kompetensi sesuai permen 1 tahun 2023 perlu tetap uji kompetensi oke perlu tetap uji kompetensi kualifikasinya dilihat kompetensinya dilihat pengalaman jabatannya dilihat oh ternyata ada kesamaan kebetulan misalkan di BKN sendiri ya sama-sama terkait dengan manajemen ASN kualifikasi pengalaman kerjanya juga sama pendidikan kualifikasi pendidikan juga sama sehingga uji kompetensinya mungkin nanti salah satunya bisa menggunakan portfolio tetapi harus ditapkan dulu oleh intansi pembina kerjasama dulu dengan intansi pembina kolaborasi Bapak dan Ibu harus koordinasi dengan intansi pembina kalau intansi pembina menyatakan boleh perpindahannya hanya portfolio saja Biro SDM nanti tinggal melihat adakah kesesuaian kualifikasi pendidikannya kesesuaian kompetensinya kesesuaian pengalaman jabatannya jadi uji kompetensinya bisa lebih mudah lagi bukan hanya uji kompetensi yang seperti saat ini dibayangkan uji kompetensi itu melalui asesmen uji kompetensi itu dibayangkan melalui ujian tertulis kedepannya akan lebih mudah lagi uji kompetensi untuk perpindahan antar jabatan tapi sama-sama misalkan kualifikasi apa namanya satu rumpun di kesehatan misalkan seorang dokter dengan perawat tidak bisa disamakan tadi dengan yang rumpun manajemen karena kualifikasi pendidikannya berbeda kompetensinya juga berbeda pengalaman jabatannya juga berbeda sehingga perlu uji kompetensi yang lebih berat mungkin ketika yang bersangkutan akan pindah dalam jabatan funksional tersebut jadi gitu ya Bu Nita baik terima kasih terima kasih Bu Serigantini respon jawabannya terima kasih terima kasih Bu Serigantini Bu Serigantini izin satu pertanyaan dari kolom chat untuk yang promosi itu kan prestasi kerjanya tadi minimal berperadikat sangat baik dalam waktu dua tahun nah ini menjadi dilematis bagi pikiran apalagi pada saat menilai antara penilaian kinerja organisasi dengan penilaian kinerja staffnya tadi harus dinilai sangat baik yang takutnya juga nanti akan menghabat karir staffnya nah ini gimana ya Bu ya kalau ada solusi kayak gini karena kan predikat kinerja menghubungkan kinerja organisasi juga nah itu gimana ya Bu Serigantini oke betul tadi ketika misalkan akan menilai sangat baik ini juga ada kaitannya dengan kinerja organisasi ya tidak mungkin kinerja yang bersangkutan sangat baik kalau misalkan organisasinya cukup tetapi ketika penilaian kinerja organisasi itu baik itu masih memungkinkan di bawahnya ada staff yang bernilai kinerja sangat baik gitu kan ya dalam regulasinya seperti itu ya apalagi kalau misalkan predikat kinerja organisasinya sangat baik 70% staff di bawahnya dapat diberikan penilaian sangat baik nilai organisasinya baik pun di bawahnya staff boleh diberikan penilaian sangat baik hanya komposisinya yang berbeda gitu kan tentunya harus melihat capaian kinerja organisasi pimpinan dapat melihat ketika misalkan capaian kinerjanya baik di bawahnya itu boleh ada yang bernilai sangat baik dia sudah bisa menentukan sebetulnya siapa yang betul-betul sangat baik dalam mendukung kinerja organisasi tersebut kalau kita lihat real nyata kenyataannya ya memang sebetulnya ada tetapi ketika dikaitkan dengan penilaiannya cukup berdampak kepada tunjangannya dipotong itu biasanya kemanusiaan di situ ya kasihan tunjangannya dipotong dan lain sebagainya sehingga dinilailah yang bersangkutan baik-baik saja padahal secara regulasi itu bisa dipetakan gitu ya selanjutnya dari Mas Idam silahkan Mas Idam bertanya secara langsung dengan Bu Gantini ya Bu Gantini kumaha damang Bu Pak Idam Alhamdulillah panggilan itu Bapak silahkan Alhamdulillah iya Bu ini netizen banyak yang bertanya Bu Pak Idam udah pakarnya harusnya diutan aja saya iya ini Mas Dadan juga nanya Pak Prair gini Bu untuk perban tiga ini Alhamdulillah kabar bagus buat CF kita mau nanya jadi yang konfirmasi aja Bu soal angka kredit UJKOM JF kan kalau kemarin beberapa JF itu angka kreditnya itu berdasarkan nilai Bu contohnya Anjak nilai sekian angka kreditnya sekian dengan adanya perban ini kan memperhitungkan masa kerja pangkat dan pendidikan juga ya Bu jadi nanti apakah instansi pembina JF itu akan mengikuti perban tiga ini dalam nah itu yang pertama Bu terus yang kedua nih kalau promosi pelaksana Bu kan pelaksana itu mirip ya antara promosi dengan perpindahan jabatan kalau tadi perpindahan jabatan itu dia hanya bisa ke ahli pertama tapi kalau promosi itu bisa ke ahli muda nah berarti kan kita usul UJKOMnya ini instansi pembina itu berarti ke level yang muda gitu Bu atau tetap ke pertama ya kalau yang lalu kan kita usulkannya itu ya sesuai jenjang pangkat golongan gitu nanti instansi pembina nih yang ngatur oh dia bisa ke muda atau ke pertama gitu sama yang terakhir Bu tentang tim penilai kinerja ini kita masih bertanya-tanya ya dari permenpan satu seperti apa bentuknya atau seperti TPI yang dulu atau ada tim Baperjakat yang apa ya membantu pimpinan unit gitu nah tapi ini bentuknya seperti apa ya Bu ya gitu mungkin kalau Bu Gantini ada bayangan atau udah ada rancangannya mungkin bisa dijelaskan itu aja Bu kasih oke baik Pak Idam yang pertama yang terkait dengan UJKOM ketika perpindahan dalam jabatan fungsional mungkin kita ya lihat flashback yang sebelumnya ya Pak ya ketika seseorang ingin diangkat dalam jabatan fungsional di situ kan perlu pengalaman pengalaman minimal dua tahun gitu ya Pak orang ini harus mengumpulkan evidennya terkait dengan hasil pelaksanaan pengalaman yang bersangkutan mungkin saja yang bersangkutan golongan ruangnya sudah 4D atau misalkan sudah 4C lah di administrator ya di administrator sudah di administrator sudah 4D yang bersangkutan pengalaman ini sudah bertahun-tahun Pak contohnya saya di BKN dari tahun 1999 mungkin ketika saya pindah ke dalam jabatan fungsional saya tidak akan sanggup mengumpulkan eviden sampai dengan ahli magia ya Pak ya saat itu ya kalau kita harus mengumpulkan eviden terkait dengan pengalaman saya ketika dinilaikan nilai itulah yang akan menjadikan jenjang jabatan yang bersangkutan gitu ya Pak ya kemungkinan saya 4B bisa saja ketika dinilai oleh tim penilai hanya 300 angka kreditnya sehingga saya 4B adalah di ahli muda itu regulasi sebelumnya dengan sistem yang konvensional keluarlah regulasi berikutnya dengan sistem yang integrasi eviden kita abaikan tetapi melihat masa kerja kepangkatan pendidikan kegiatan-kegiatan baru kita belikan tabel angka kredit gitu ya Pak ya nah seharusnya kan sama seluruhnya seragam ketika regulasi itu sudah berlaku karena tadi dokumen-dokumen tersebut tidak mungkin kita kumpulkan dari awal mulai pengalaman jabatan kita lahirlah sistem yang konversi konversinya sudah tidak dilihat lagi Pak yang bersangkutan pengalamannya dilihat berdasarkan rekam jejak jabatan yang bersangkutan pengalaman 2 tahun itu bisa dilihat dari rekam jejak yang bersangkutan perolehan angka kreditnya ini akan diperoleh dari pengkonversian predikat kinerja dalam masa kepangkatan terakhir yang bersangkutan gitu kan dilihatnya ini akan seragam nanti seluruhnya ketika sudah berlakunya perban BKE nomor 3 tahun 2023 dan Permen PAN 1 tentunya karena kami juga menerjemahkan Permen PAN 1 tahun 2023 pemberlakuannya akan seragam dengan mengkonversikan predikat kinerja yang bersangkutan siapa yang melakukan konversi tersebut pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing para pejabat fungsional sehingga nanti ketika akan mengajukan kepada intansi pembina untuk uji kompetensi Bapak dan Ibu usulannya sudah dibunyikan melalui mekanisme pengangkatan perpindahan jabatan melalui mekanisme promosi jadi mekanisme 4 pintu masuk dalam jabatan fungsional itulah yang harus Bapak dan Ibu bunyikan tadi saya sampaikan ada pengangkatan pertama perpindahan penyesuaian ataupun promosi gitu ya Pak ya ketika misalkan akan mengajukan melalui jalur promosi itu sudah disampaikan juga ke intansi pembina sehingga intansi pembina saat melakukan verifikasi validasi yang pertama akan dilihat adalah capaian predikat kinerjanya karena syarat untuk promosi adalah 2 tahun bernilai sangat baik itu yang harus dipastikan ketika Bapak dan Ibu mengajukan jalur promosi itu predikat kinerjanya juga sudah sangat baik dan karena angka kredit juga akan ditetapkan dari hasil pengkonversian predikat kinerja yang akan dikonversikan oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing pejabat fungsional jadi unit terkecilnya terlebih dahulu fungsional tersebut ada di unit mana pejabat penilai kinerja sudah bisa melihat siapa yang akan dia promosikan yang bersangkutan akan diintegrasikan terlebih dahulu angka kreditnya dikonversikan terlebih dahulu capaian predikat kinerja 2 tahun tadi sangat baik akan dikonversikan oleh pejabat penilai kinerja atasan langsung masing-masing para pejabat fungsional layak untuk dipromosikan predikat kinerjanya 2 tahun bernilai baik pengalaman jabatannya diusul ke Biro SDM diusulkanlah ke Biro SDM nanti Biro SDM akan melihat rekam jejak yang bersangkutan oke capaian predikat kinerjanya dari atasan 2 tahun bernilai sangat baik atasan sudah mengkonversikan angka kreditnya setelah itu Biro SDM akan mengajukan kepada tim penilai kinerja PNS dalam hal ini dulu adalah baper jakat sehingga disitulah ada rekomendasi layak atau tidak yang bersangkutan untuk dipromosikan ketika layak untuk dipromosikan baru diajukan ke intansi pembina untuk mengikuti uji kompetensi setelah uji kompetensi nanti di intansi pembina keluarlah rekomendasi pengangkatan yang bersangkutan misalkan tadi ahli pertama itu bisa di ahli muda besaran angka kredit sudah ditetapkan oleh atasan yang bersangkutan nanti begitu yang bersangkutan kembali ke unit bapak dan ibu rekomendasi dari intansi pembina atasan langsung akan mengkonversikan lagi hasil tadi uji kompetensi tersebut sehingga ketika yang bersangkutan diangkat di ahli muda dia sudah punya bekal angka kreditnya berapa itu dikembalikan ke unitnya masing-masing begitu pun untuk yang diajukan di ahli pertama ketika predikat kinerjanya baik-baik saja berarti yang bersangkutan akan diajukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain sama unit terkecil nanti akan mengkonversikan dulu predikat kinerjanya disampaikan ke unit pengelola kepegawaian atau Biro SDM Biro SDM nanti akan ke tim penilai kinerja PNS dalam hal ini tim penilai kinerja PNS ini sama dengan baper jakat sehingga mereka yang akan memberikan rekomendasi layak atau tidaknya kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan jadi tim penilai kinerja PNS ini dulu kita kenal adalah baper jakat gitu Pak Idang yang bisa saya sampaikan termasuk yang pengawas dan administrator yang promosi Bu berarti ini berdasarkan SKP yang 2 tahun sangat baik kalau memang tim baper jakat merekomendasikan untuk promosi berarti kita usulkan uji kom juga ya Bu ya betul misalkan pengawas mau ke kan kalau setara pengawas itu ke alimuda ya Pak dia akan direkomendasi ke alimuda betul betul Pak baik makasih Mas Idang selanjutnya Mbak Panca silahkan Mbak Panca terima kasih saya ingin menanyakan kandungan ini jadi di tahun 2021 itu saya sudah sempet in passing gitu kan sempet in passing dengan jabatan peranata komputer ahli pertama dan mendapatkan angka kredit 165 gitu nah kalau mengikuti aturan yang dulu itu di tahun 2022 seharusnya saya sudah 3C gitu kan tapi karena ikut aturan yang sekarang saya nggak tahu gimana caranya supaya saya bisa naik di 3C gitu karena kan angka kreditnya masih tetap butuh 100 jadi saya saran siapa yang harus saya lakukan jika ingin dicapai 3C dengan jabatan peranata komputer ahli pertama apakah di tahun 2023 ini seharusnya saya sudah bisa ikut uji kom alimuda untuk dicapai jabatan peranata komputer ahli muda dengan golongan 3C gitu karena kan sebenarnya saya ketahan karena masalah ikhlasi itu tadi terima kasih bukan bini baik Bu Panca dulu kan 2021 Bu Panca invasing ya dengan angka kredit 165 gitu kan untuk naik ke pangkat ke 3C itu sudah mencukupi angka kreditnya kan ini 100 120 200 ya 3C itu adalah angka kreditnya 200 ya saat itu berarti Bu Panca sudah menambah angka kredit lagi atau belum dengan sistem konvensional iya di tahun 2022 angka kreditnya baru 8 jadi kalau 165 kalau mau ditambah lagi tambah 8 jadi 173 173 ya nanti dengan sistem konvensional 173 kan belum mencukupi angka kredit untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang 3C ya karena 3C itu minimal adalah 200 ya kan 200 sekarang berarti Bu Panca sudah ditetapkan pak terakhirnya belum gitu kan ya tetapkan dulu pak terakhirnya kalau misalkan tadi 165 ditambah dengan 8 berarti Bu Panca harus mendapatkan penetapan pak terakhir dengan sistem konvensional sampai dengan kinerja Bu Panca di tahun 2022 sampai dengan Desember 2022 harus diajukan penilaian sudah diajukan atau belum ya pertanyaannya sudah diajukan atau belum karena ketika sudah diajukan Bu Panca akan mendapatkan pak konvensional terakhir sesuai dengan kinerja Bu Panca sampai dengan Desember 2022 ketika sudah mendapatkan sudah diajukan ini nanti akan otomatis juga Bu Panca akan mendapatkan pak integrasinya pak integrasi nah pak integrasinya nanti dihitung dapatnya berapa 165 tadi tambah 8 kurang lebih 173 173 kurang lebih 73 angka kredit sudah Bu Panca dapatkan karena untuk naik pangkat golongan ruang 3C nanti ini naik pangkat mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan Bu Panca kebetulan sudah golongan ruang 3B nanti diberikan tambahan angka kredit adalah 50 untuk membantu kenaikan jenjang jabatannya tetapi kumulatifnya harus terpenuhi dulu tadi kan apa namanya Bu Panca dapatnya 70 173 173 ya berarti kurang lebih 73 minimal dapat angka kredit ke 3C itu 100 ya target untuk ke 3C itu adalah 100 dipenuhi dulu angka kredit kumulatifnya baru bisa dipertimbangkan untuk kenaikan kalau dengan pakai yang sekarang ini berarti kan bisa jadi misalnya sampai 12,5 pun berarti butuh 2 tahun lagi untuk mencapai 12,5 itu 1 tahun ya target kinerja 1 tahun Bu Panca jadi masih butuh sekitar 2 tahun lagi gitu ya untuk bisa mengajukan sebagai 3C dengan ahli muda gitu ya iya dan itu kan harus lewat uji kom dulu atau 3C dulu baru uji kom terlebih dahulu baru bisa naik pangkat ke golongan ruang 3C ya karena Bu Panca akan mendukai jenjang ahli muda kalau formasinya mudanya ada kosong ada yang kosong berarti bisa uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu jadi tetapkan kenaikan jenjang jabatannya terlebih dahulu baru kenaikan pangkatnya ya gitu Bu Panca karena ketika sudah mendukai jabatan fungsional salah satu syaratnya terpenuhinya angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang misalnya pun dua tahun maaf nih bukan misalnya dua tahun itu kan dia 200 kurang sedikit gitu ya Bu nah itu masih tetap bisa diajuin oke kurang sedikitnya itu nilaikanlah secara periodik tidak perlu menunggu satu tahun gitu ya Bu Panca boleh nilaikan secara periodik jadi Bu Panca tidak menunggu sampai akhir tahun tetapi dari sekarang sudah mulai punya perencanaan saya mau menilaikan secara periodik berarti harus ada target output yang Bu Panca hasilkan untuk periode tertentu misalkan saya menyuruh staff saya adalah membuat perban targetnya adalah tiga bulan sehingga di semester pertama saya juga dapat capaian apa namanya kinerja organisasi saya sudah bisa menilaikan yang bersangkutan secara periodik jadi dari awal sudah dirancang output mana yang sekiranya selesai untuk periode tertentu ini akan mempermudah atasan untuk menilai Bapak dan Ibu secara periodik itu ya Bu Panca maaf bukan ini saya boleh naik lagi pertanyaan kedua jadi kalau misalnya kalau yang dulu pakai angka kredit kalau misalnya S2-nya itu inline dengan S1 apalagi dengan jabatan prakom berarti kan komputer itu paling ke angka kreditnya bisa 10 jadi sudah hampir setengahnya dan nanti yang saya ingin tanyakan dengan aturan yang baru ini ketika nanti saya ambil S2 tidak inline dengan IJS S1-nya dan jabatan saya prakom misalnya saya ngambil S2 bukan komputer lagi tapi sebenarnya saya jabatannya prakom dan saya saya jabatannya prakom dan S1-nya sebenarnya juga komputer apakah nanti S2 saya itu bisa dinilai juga terus berapa apa ada penyetaraannya atau bagaimana ijazah sekarang dapat dinilaikan berbeda dengan sistem yang integrasi tidak akan dinilaikan tapi tidak berdampak yang sekarang dengan sistem konversi ketika dinilaikan ini mendapat angka kredit tambahan 25% dan secara akumulatif dapat di hitung 25% ini akan setara dengan target kinerja bapak dan ibu satu tahun di jenjang jabatan tersebut kalau tadi ibu panca di ahli akan kurang lebih mendapatkan 12,5 pengkat golongan ruang sekarang apa ibu panca itu tadi sudah masih 3B peranat komputer pertama 3B ini mendapatkan pendidikan S2 berarti kan sudah sesuai dengan pendidikan minimal berdasarkan pendidikannya tetap dapat dinilaikan 25% meskipun nanti S2-nya tidak inline tidak linear jadi tidak linear dengan S1 atau dengan tugas jabatan tetap dapat dinilaikan hanya saja nanti ketika naik jenjang jabatan kualifikasi pendidikannya tidak memenuhi persyaratan jabatan kalau dinilaikan tetap dapat dinilaikan membantu tambahan angkat rate untuk kenaikan pangkat hanya saja ketika tadi tidak linear ini tidak dapat naik jenjang jabatan karena naik jenjang jabatan harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan gitu ya berarti kalau untuk jenjang muda prakomuda berarti tetap harus S2-nya tetap komputer kalau masih Bapak dan Ibu berkarirnya di dalam jabatan fungsional lebih baik pendidikannya adalah linear tersesuai dengan tugas bidang jabatan fungsional tersebut karena ini akan berdampak kepada nanti ketika Bapak dan Ibu akan naik jenjang jabatan gitu ya Bu Panca terima kasih Bu Gantini terima kasih Bu Istri Gantini sebenarnya persyaratan untuk mengikuti uji kom ini tiap instansi pembina juga beda-beda ada yang harus 100% kebetulan untuk kesnya Panca pernah datang komputer di instansi pembina angka kreditnya harus memenuhi dulu baru bisa ikut seleksi uji kom ada beberapa JF yang bisa mengikuti uji kom ketika agredis sudah mencapai 80% iya betul dulu beragam Bu Wanti dulu beragam ada yang misalkan persyaratan dari intansi pembina minimal 75% ada yang minimal 80% sudah bisa mengikuti uji kom ada juga yang harus 100% terlebih dahulu dengan PNV1 tahun 2023 ini diseragamkan seluruhnya ketika sudah memenuhi angka kredit kumulatifnya jadi sudah 100% terpenuhi baru bisa diajukan untuk uji kompetensi gitu ya Bu kalau mau melapakan secara teknis boleh ya Bu langsung saja selanjutnya yang simulasi yang tadi Bu boleh bisa tolong dijelasin boleh nanti dilanjut Bu Silahkan Bu Siap ijin saya silahkan Bu adri ya ya terlihat Pak sudah Bu silahkan dilanjut Bu baik yang saya hormati Pak Karo SDM dan peserta sosialisasi dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 jadi tadi Budir sudah menjelaskan dengan lengkap secara secara teknis juga mungkin yang tadi yang Mbak Wanti ingin melihat bagaimana apa pom-pom apa yang harus diisi ketika kita akan melakukan penkonversian angka kredit setiap tahunnya oleh atasan langsung seperti itu yang Mbak Wanti yang izin ini yang menjadi apa yang menjadi perbedaan ketika pak integrasi jadi memang ada beberapa yang kebetulan di Kementerian Sekretaris Negara ini karena belum hanya instansi pengguna belum ada jabatan fungsional yang dibina jadi ada beberapa memang jabatan fungsional yang masih memakai penilaian integrasi jadi tadi Budir sudah menyampaikan bahwa harus disesuaikan dulu angka kredit konvensional ke integrasi baru kita melakukan penilaian yang selanjutnya adalah konversi ini yang menjadi pembeda antara pak integrasi dan konversi adalah bahwa di dalam pak konversi itu tidak ada lagi kolom mengenai pengembangan profesi dan unsur penunjang ini yang menjadi pembeda karena memang di dalam penilaian konversi itu sudah tidak ada namanya kegiatan-kegiatan pengembangan profesi maupun penunjang ini yang menjadi perbedaannya lanjut jadi ini angka kredit tata cara penilaian angka kredit jadi sudah tadi Budir juga menyampaikan bahwa di dalam tata cara penilaian ini ada yang namanya tahunan ada juga yang namanya periodik tadi contoh ada yang bertanya ada ibu siapa tadi misalnya kurangnya 2,3 angka kredit ini boleh dilakukan secara periodik dengan ketentuan harus ada kontrak kerja berapa bulan ada output yang dihasilkan oleh yang bersangkutan ketika akan menilaikan secara periodik tadi Budir sudah sampaikan ini contoh seperti ini Bapak Ibu jadi ini yang untuk tahunan setahun sama dengan SKP setahun dari Januari 2023 sampai Desember 2023 jadi ini ada tadi juga sudah dinilaikan bahwa di dalam perlindungan kinerja ada sebutan sangat baik-baik cukup butuh perbaikan kurang dan sangat kurang ini nilai kuantitatifnya jadi angka kredit rumusnya seperti ini presentasi predikat kinerja dikali dengan koefisien angka kredit per tahun misalnya tadi contoh adalah dia ahli pertama yaitu 12,5 karena dia memperoleh predikat kinerja sangat baik dari atasannya maka dikali dengan 150 persen yang dia dapatkan adalah 18,75 inilah yang menjadi berdasarkan perlindungan ini pejabat fungsional memperoleh predikat kinerja sangat baik dengan penilaian kinerja tahunan akan memperoleh sebesar 18,75 lanjut jadi ini tadi juga disampaikan tadi ada yang menanyakan kalau kekurangan angka kreditnya cuma dua ini yang tadi disampaikan bahwa ada penilaian periodik ini contoh yang kami berikan misalnya mungkin bulan kedua yang bersangkutan sudah ada output yang bisa dia pertanggung jawabkan dan hasilnya jadi pimpinan atau atasan langsungnya bisa memberikan penilaian predikat kinerja secara periodik karena memang pada tahun hanya dua bulan Januari Februari yang bersangkutan sudah tercapai angka kredit dua karena dengan output yang dihasilkan sudah ada output yang dihasilkan contohnya seperti ini rungusnya bahwa jumlah periode bulan periode penilaian per satu tahun jadi misalnya cuma dua bulan Januari Februari dua dua belas sekali karena nilainya diberikan dari predikat yang terjadi asasang adalah baik maka dikali dengan 100% dikali dengan 12 12,5 karena dia dijenjang pertama koefisien angka kredit tahunannya adalah 12,5 jadi yang bersangkutan mendapat angka kredit 2,08 ini dengan tambahan angka kredit sebesar 2,9 ini pejabat fungsional tersebut dapat mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang kenaikan jenjang ke periode terdekat jadi ada kaitannya juga dengan mungkin yang tahun ke depannya tahun 2024 yang tadi Pak Karu juga sampaikan bahwa BKN akan melakukan penilaian periode kenaikan pangkat itu bisa sampai 6 kali karena adanya yang penilaian periode tersebut jadi sewaktu-waktu ketika angka kredit sudah tercukupi boleh mengajukan kalau kenaikan jenjang kenaikan pangkat kenaikan jenjang dia harus uji kompetensi terlebih dahulu next lanjut ini contoh jadi di dalam perbuan kami memang ada form satu yaitu konversi predikat kinerja ke angka kredit ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu contohnya misalnya tadi Bapak Ibu bahwa yang bersangkutan diberikan predikat kinerja ini harus dilakukan setiap tahunnya form tersebut konversi predikat kinerja ke angka kredit ini contoh seperti ini diketahui oleh atasan langsung tapi ini karena akan di form lampiran perban ini ada yang mengetahui adalah atasan langsung selanjutnya ini yang harus dibuat oleh seorang pejabat fungsional setiap tahunnya langkah selanjutnya ke form berikutnya jadi ini ada ada form ketika yang bersangkutan setiap tahunnya ini ada form akumulasi angka kredit ini contohnya jadi setiap tahun akan dilakukan tadi yang konversi predikat kinerja per tahun ini akan dimasukkan ke form akumulasi angka kredit setiap tahunnya ini sampai mencukupi angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan boleh kenaikan jenjang jabatan ataupun kenaikan pangkat ini boleh diajukan ke atasan langsung untuk dibuatkan penetapan paknya ketika memang sudah tercukupi jadi pak tidak harus dulu ada pasal penilaian misalnya per satu tahun atau per enam bulan ini sewaktu-waktu ketika angka kredit tercukupi tadi contoh kurang dua yang bersangkutan boleh mengajukan kekurangan tersebut dengan tadi penilaian secara kredit ini setelah diakumulasikan yang bersangkutan mendapat 20 untuk yang tahun pertama dan tahun kedua ini kita terlihat sesuai dengan kebutuhan angka kredit Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat ataupun naik kenaikan jenjang jabatan ini juga ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja dalam hal ini adalah atasan langsung ini selanjutnya ini memang tidak inline ya Bapak Ibu dengan yang POM yang pertama dengan yang kedua ini setelah setelah POM pertama dan kedua ini dari hasil itu ditetapkanlah angka kreditnya ini berbeda dengan yang tadi bukan yang saya ambil ini hanya contoh penetapan angka kredit bahwa ketika yang bersangkutan sudah dikonversikan tadi contoh sudah disesuaikan dari konversi konvensional ke integrasi inilah jadi contoh tadi yang Ibu Ibu Meti yang terakhir yang bertanya ya yang peranata komputer izin Mbak Wanti ibu Panca ibu Panca ibu Panca ini kan sebenarnya setelah dikonversikan angka kredit yang bersangkutan tadinya 165 173 setelah dikonversikan muncul lah ini angka kredit di lama karena yang bersangkutan hanya butuh 23 angka kredit untuk naik kejenjang muda ini yang mengakibatkan kenaikan pangkat jadi 72 kurangi 50 karena dianggap ini sudah terpenuhi ini yang bersangkutan 3B ya sudah terpenuhi 50 angka kredit yang lama di kolom kolom baru itu berapa tadi 23 berarti di kolom baru jumlahnya adalah 100 ini masuk jumlahnya adalah 73 seperti itu yang bersangkutan Bu Panca ini masih butuh tadi Bu Diri menyampaikan masih butuh dari 70 masih butuh 23 angka kredit untuk naik karena butuh 100 untuk naik ke ahli muda ataupun naik ke 3C ini kekurangan jadi ketika yang bersangkutan Bu Panca nih masih melakukan nih penilaian konversi dari Januari 2023 23 sampai Desember 2023 misalnya kan masih kurang 23 berarti 1 tahun 8 bulan atau 9 bulan atau 10 bulan tergantung kontrak kerja Bu Panca terhadap atasannya yang 10 bulan itu tercapek nih sisanya dari 12,75 dikurangi 23 dikurangi 12,5 sisanya itu mungkin bulan 10 sudah tercapek ada hasil yang dihasilkan ini bisa ditambahkan lagi ke baru misalnya tahun pertama tadi dibuat lagi tahun 2023 dapatkan nilai baik Bu Panca sebesar 12,5 ditambahkan lagi tadi disini 23 ditambah dengan 12,5 sampai dengan tercukupi angka kredit untuk kebutuhan naik pangkat ataupun naik jenjang jabatan jadi ini yang harus diisi oleh yang pertama tadi izin pertama komversi itu diisi oleh yang bersangkutan yang kedua juga yang bersangkutan atau pejabat fungsionalnya yang setelah ini baru ditetapkan oleh pejabat penilai juga atasan langsung tetapi kita yang mengusulkan nanti ditetapkan ditanda tangani oleh pejabat tim penilai atau atasan langsung jadi seperti ini Pak di perban kami sudah dilakukan tahapan-tahapan melalui form-form yang sudah tersedia di perban BKN nomor 3 tahun 2023 mungkin itu yang terkait dengan penilaian atau tata cara pengisian angka kredit ya Bapak Ibu yang dari form pertama form kedua dan sampai ke penetapan angka kredit oleh pejabat penilai kinerja dalam hal ini adalah atasan langsung baik Mbak Wanti mungkin dari saya seperti itu terima kasih Bu Adriati Bu Adriati kalau di Kemen Setnek akan melakukan penilaian kinerja secara periodiknya itu triwulan apabila selama dalam triwulan ada satu predikatnya yang misalnya butuh perbaikan misalkan dalam satu tahun itu kan berarti ada empat triwulan ketika di triwulan dua misalnya hasilnya ada predikat kinerjanya butuh perbaikan berarti yang bersangkutan itu sudah tidak masuk lagi tidak bisa lagi diusulkan kenaikan pangkat karena predikatnya butuh perbaikan walaupun dalam satu tahun itu ada penilaian periodiknya tapi kan nanti kita melihat juga nilai akumulasi angka kreditnya terakhir untuk kebutuhannya jadi tetap dikonversikan saja dikonversikan ke predikat kinerja walaupun mungkin nilainya nanti yang tadi sangat butuh perbaikannya berarti tetap nanti kan tahun berikutnya mungkin yang tadi yang form kedua akumulasi itu ya setiap tahunnya tetap harus dilampirkan penilaiannya apa hasil pengkonversian angka kredit tersebut sampai dia terpenuhi baru kita usulkan untuk penetapan taknya jadi kalau misalnya dulu kan memang harus kalau nilai cukup gitu ya nggak bisa tapi kalau ini kan tetap harus predikat kinerjanya itu dikonversikan kan masih ada tetap nilainya dari walaupun butuh perbaikannya masih bisa tetap dikonversikan misalnya dari 12,5 butuh perbaikan ada 75% ya dikalikan itu tetap dikonversikan sampai dengan yang bersangkutan terpenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan cincang jadi kelihatan jadi kelihatan setiap tahunnya bahwa yang bersangkutan tetap berkinerja angka kredit yang bersangkutan tetap dikonversi predikat kinerja tetap akan dikonversi ke dalam angka kredit namun ketika ada predikat kinerjanya butuh perbaikan tadi karena syarat kenaikan pangkat predikat kinerjanya kan minimal baik gitu ya baik kita menilai kita mengambil nilai yang terakhir mbak kita bukan mengambil nilai rata-rata tapi terakhir nilai terakhir yang kita ambil bukan nilai rata-rata di permain 46 kan seperti itu juga yang permain 46 tahun 2000 bukan dari rata-rata per tahun tetapi nilai terakhir nilai predikat kinerja terakhir itu yang menjadi syarat ketika yang bersangkutan ya bisa juga yang bersangkutan misalnya tahun keempat terpenuhi angka kredit tapi yang terakhir dia kurang atau butuh perbaikan itu yang tidak bisa untuk diajukan kelihatan pangkat tapi kalau dia tetap di tengah tahun ke-2 dia kurang terakhir tercukupi nilainya baik bisa jadi kita ambil yang nilai terakhir predikat kinerja terakhir predikat kinerja nilai terakhir tahun terakhir kalau di Kemen Senek melakukan kinerja terbulan apakah nanti harus ada juga tahunannya bu ya iya nanti tetap ada tahunannya kami juga seperti hidup kami malah perbulan ini tetap nanti ada tahunan kalau di BKN perbulan kemudian per tahun juga ada gitu ya iya di SKP kami kan setahun pasti ada baik bu Adriati terima kasih informasinya bu Adriati Bapak dan Ibu karena waktu sudah muda Jakarta 19.54 mohon di-share daftar absensi daftar hadir kepada Bapak dan Ibu peserta sosialisasi kami persilahkan untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah kami sampaikan melalui kolom chat dan daftar hadir akan kami tutup pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu yang berbahagia seluruh rangkaian kegiatan acara sosialisasi pagi ini telah selesai kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah meneluangkan waktunya Bu Serigantini Bu Adriati tadi di awal sudah saya buka dengan pantun dan di akhir akan saya tutup dengan pantun sungguhlah manis buahku ini buah dimakan dan dikatkan acara ini semoga dapat memberi manfaat terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati